Intro Oke shalom semua Alhamdulillah Baik Bro Abe dan Bro Samuel Terima kasih sudah berkenan hadir Untuk berdiskusi, berdialog, bertukar pikiran Di channel Koram Kristo Sebelum kita memulai perdebatan terlebih dahulu Kita berdoa ya Mari kita berdoa Bapak di surga kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Di kesempatan malam hari ini Kami masih bisa berkumpul, bertukar pandangan, berdiskusi Tuhan Kiranya Tuhan pimpin kami Agar apa yang kami sampaikan Kami menerima kebenaran yang daripada Tuhan Dijauhkan dari hasrat membenci Dijauhkan daripada hal-hal yang buruk Dan kiranya pada malam hari ini menemukan kebenaran Juga berkati para pendengar Sehingga para pendengar juga memperoleh pembelajaran yang sangat baik Melalui dialog pada malam hari ini Berkati kedua narasumber Tuntun mereka, berikan hikmat kepada mereka Terpujilah Tuhan kami, Yesus Kristus Haleluya, Amen Oke Saya akan share screen ya Untuk aturan main Sesudah itu nanti kedua narasumber bisa memperkenalkan diri ya Ya Bentar Oke Sambil bisa di Teman-teman yang ada di sana Di penonton semua bisa Dibantu ya Kami ya Apakah suaranya Sudah maksimal Oke Bisa dilihat share screennya Ya Oke Oke ini Peraturannya ya Round-round debatnya Jadi yang pertama Akan ada presentasi Awal dari pihak Trinitarian Selama 10 menit Ya Itu dari 3 ayat Yang merupakan Pendukung Dimana Bapak dan Yesus Adalah pribadi yang berbeda Lalu presentasi kedua Dari pihak One Yes Yang diwakili oleh Bro Samuel Sehaan Mempresentasikan 3 ayat tersebut Sebagai dukungan Dimana Bapak adalah Yesus Bapak di surga adalah Yesus Kristus Ya Selama 10 menit Selama 10 menit Lalu crossfire Yang pertama 30 menit Dari pihak One Yesus yang Mempertanyakan Memberikan tanggapan Kepada pihak Trinitarian Atas presentasinya Yang digunakan Di awal Selama 10 menit tersebut Ya ini Crossfire ini akan Berlangsung Selama 30 menit Lalu crossfire yang kedua Itu 30 menit Mempertanyakan Pihak Trinitarian Ya Pihak Trinitarian Dari pihak Trinitarian Mempertanyakan Memberikan tanggapan Terhadap Presentasi yang digunakan Oleh pihak One Yesus Oke Lalu Ada sesi Tanya jawab Dari penelpon Boleh masuk ke room Untuk bertanya Kepada 2 narasumber Oke Closing statement Dari narasumber Yang pertama Yaitu dari pihak One Yesus Selama 10 menit Lalu Closing statement Dari narasumber Yang kedua Selama 10 menit Dari pihak Trinitarian Ya Lalu penutup Dari moderator Dan catatan Untuk closing statement Ini merupakan Kesimpulan Apa yang ada Dalam debat Tidak boleh Ada persoalan baru Di dalam closing statement Kalau ada Persoalan baru Maka moderator Akan kasih Pihak yang Merasa dirugikan Untuk memberikan Tanggapan Selama 5 menit Ya Oke Ini waktu-waktunya Presentasinya itu 10 menit Tadi sudah dikasih tahu 30 menit Untuk Crossfire Dan 10 menit Untuk Closing statement Oke Itu saja Dari saya Dan mungkin Nanti diakhiri Pada akhir Perdebatan Pada akhir Perdebatan Nanti Kedua Narasumber Bisa saling Memberikan Pujian Atas Keberanian Atau Hal-hal Yang lain Jadi tetap Kita satu Saudara Sesama Sebangsa Dan Setana air Amin Oke Kesempatan Yang pertama Saya berikan Kepada Pihak Trinitarian Diawali dengan Perkenalan Sekaligus Presentasi Nanti Setelah Share Screen Saya Ini dulu Tutup dulu Punya bro Samuel Setelah share Screen Bro AB Bisa mulai Oke Oke Sebentar Bisa dimulai Sudah Ya Silahkan Mulai Oke Baik Selamat malam Saudara Jadi saya Ada di posisi Trinitarian Yang memahami Bahwa Allah itu Ada di dalam Tiga pribadi Tetapi satu Hakikat Bapak itu Adalah Allah Ruh kudus Adalah Anak Adalah Tetapi Tiga Pribadi Bukan satu Pribadi Dan malam hari ini Kita khusus Membahas Tentang Topik Apakah Yesus Anak Itu adalah Bapak Itu sendiri Bukan Nah kita akan Fokus disitu Saya menggunakan Beberapa Dasar Kitab suci Untuk Mempertahankan Posisi Saya Yaitu Di dalam Tiga teks Yang pertama Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Dan firman itu Adalah Allah Jadi ayat ini Sedang berbicara Tentang hubungan Antara firman Atau logos Dan Allah Bapak Jadi ada tiga Frasa disana Yang muncul Yang pertama adalah Pada mulanya Adalah firman Jadi oleh para ahli Ini dipahami Sedang membicarakan Eksistensi Kristus Di masa Silam Yang kekal Diminus Tata Hingga Yang Dan berjawab Teks ini Ini pasti akan Membutuhkan Sebuah kesimpulan Bahwa Sang firman Dan Allah Bapak itu Adalah dua Pribadi yang berbeda Mengapa demikian Saya memberikan dua alasan Yang pertama Kita melihat Di frasa yang kedua Daripada teks tersebut Yaitu firman itu Bersama Sama dengan Allah Kata bersama Dengan Allah Itu dari kata Yunani Pros Jadi Pros itu Tonteon Nah Pak Marantika Mengatakan bahwa Istilah itu adalah Berarti face to face Berhadapan Nah ini menunjukkan Sebuah hubungan Atau persekutuan Yang intim Antara firman Dan Bapak Dan persekutuan Yang dimaksud disini Adalah relasi Personal Logos yang kekal Adalah logos Yang ada Dalam relasi Dengan Allah Sebelum segala Sesuatu Diciptakan Nah disini Logos Dibedakan dengan Allah Bapak disini Karena ada apa Karena ada Pros disana Bersama Dengan Di antara Kedua Kata tersebut Logos dan Theos Itu ada kata Pros Di tengah Nah ini Memunjukkan Sebuah Kesimpulan Bahwa logos Itu berbeda Daripada Bapak Nah Frasa kedua Dari teks ini Menunjukkan Bahwa Kedua Logos Yaitu Logos Dan Theon Disini berbeda Tetapi Mereka sudah Eksi secara Bersama-sama Sebelum Penciptaan Segala sesuatu Ini yang pertama Lalu yang alasan Kedua adalah Kita melihat Di frasa yang ketiga Daripada teks tersebut Dan firman itu Adalah Allah Kayak Theos Envo Logos Jadi ada Ketuk dua kata Benda disana Theos Dan Logos Kata benda pertama Theos Itu tidak Menggunakan Artikel Dan kata benda Yang kedua Logos Itu menggunakan Artikel Nah Ini disalah Tafsikan oleh Para saksi Hova dan Unitarian Mengatakan Ini bukti Kalau Kalau Theosnya Tidak menggunakan Definit Artikel Maka Itu bukan Menunjuk pada Alain sejati Kata si Franz Donald itu Tetapi Itu menunjuk Kepada Suatu Alat Bersifat Ilahi Disana Tetapi Itu tidak Betul Karena itu Menentang Konteks Yang ada Dan Ayat Ini Frasa Yang ketiga Ini Juga Menghancurkan Posisi Ones Pentakostalismum Mengapa Tidak ada Artikel Dalam Kata Theos Tersebut Itu Justru Bagus Karena Dia sebagai Predikat Dimana Subjeknya Itu adalah Logos Dengan Artikel Ho Disana Dan Ini Menunjukkan Bahwa Firman Dan Allah Bapak Itu adalah Dua Pribadi Yang Berbeda Jikalau Firman Itu adalah Bapak Itu Sendiri Jadi Pribadi Yang Sama Dengan Bapak Maka Yohannes Seharusnya Mencatat Ho Theos Dan Logos Dimana Istilah Istilah Itu Bisa Dibolak Balik Karena Kedua Kata Benda Itu Menggunakan Kata Sandang Tetapi Yohannes Tidak Memberi Kata Sandang Untuk Kata Theos Sehingga Ini Bukan Berbicara Pribadi Allah Bapak Tetapi Esensi Atau Hakikat Daripada Theos Atau Allah Itu Sendiri Jadi Melalui Tekst Ini Yohannes Ingen Menjelaskan Bahwa Sang Firman Atau Yesus Prainkarnasi Sudah Ada Sebelum Segala Sesuatu Dia Exist Bersama Dengan Bapak Sebelum Penciptaan Segala Sesuatu Dan Menjalin Relasi Personal Saya Tegaskan Disini Relasi Personal Persekutuan Yang Intim Dengan Bapak Sejak Kekekalan Diminus Atau Hingga Hal Ini Membuktikan Bahwa Logos Dan Bapak Firman Dan Bapak Adalah Dua Pribadi Yang Berbeda Lalu Kemudian Ayat yang Kedua Yaitu Yonis 3 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Mengaruni Anaknya Tunggal Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Bekal Konteks Ayat Ini Merupakan Percakapan Antara Nikodius Seorang Pemimpin Yahudi Dengan Yesus Yesus Mengangkat Topik Tentang Kelihatan Kembali Yesus Memberitakan Injil Berani Pordenius Yesus Memberitakan Injil Bagaimana Dengan Kita Yang Menarik Itu Ayat 16 Di Dikatakan Bahwa Karena Kasih Allah Mengaruni Anaknya Lihat Ada Kata Mengaruni Lalu Ada Kata Anak Di Sini Ada Pembedaan Antara Allah Dengan Anak Bapak Dengan Anak Bapak Mengaruni Atau Memberikan Dan Anak Yang Dikaruni Kan Ini Dikuatkan Oleh Konteks Yaitu Ayat 17 Dimana Dikatakan Sebab Allah Mengutus Anaknya Kedalam Dunia Bukan Untuk Menghakimi Dunia Mereka Untuk Menyelamatkannya Oleh Dia Jadi Ada Dua Kata Di Sana Kata Mengutus Dan Anak Nya Lagi Lagi Disini Yohanes Membedakan Antara Allah Bapak Yang Mengutus Dengan Anak Nya Karena Bapak Dan Anak Adalah Pribadi Yang Berbeda Lalu Ayat Yang Ketiga Yohanes 17 Ayat 5 Oleh Sebab Itu Ya Bapak Permuliakanlah Aku Padamu Sendiri Dengan Kemuliaan Yang Kumiliki Di Hati Darimu Sebelum Dunia Ada Halo Ya Sebelum Dunia Ada Nah Kalau Poin Pertama Menjelaskan Bahwa Sang Firman Sudah Exis Bersama Bapak Ini Tanya Kalau Maka Di Ayat Ini Mencatat Sang Firman Sudah Berada Di Dunia Permuliakanlah Maka Di Sana Yesus Di Sana Berkata Berbicara Berdoa Kepada Bapak Dalam Teks Ini Ada Ya Bapak Lalu Ada Kata Aku Ayat Yang Mencatat Bahwa Yesus Sudah Punya Kemulian Sebelum Dunia Ada Dalam Hal Ini Yones Kembali Merujuk Pada Yones 1 S1 Dimana Sang Firman Logo Sudah Exis Bersama Bapak Dan Bersebutu Secara Kekal Relasi Personal Nah Disini Bapak Dijelaskan Bapak Jelas Dibedakan Dengan Aku Yesus Dan Yesus Anak Allah Itu Berbicara Berdoa Kepada Bapak Ini Membuktikan Apa Membuktikan Bahwa Bapak Dan Yesus Atau Anak Itu Adalah Dua Pribadi Yang Berbeda Nah Oleh karena Itu Saya menyebutkan Berdasarkan Tiga Teks Yang Saya Gunakan Tadi Memunculkan Sebuah Kesimpulan Bahwa Bapak Itu Bukan Pribadi Yang Sama Dengan Anak Mengapa Karena Mereka Sejak Kekalan Masa Lampau Sudah Menjalin Relasi Personal Lalu Kemudian Bapak Mengaruniakan Mengutus Anaknya Kedalam Dunia Lalu Yang Ketiga Adalah Ketika Di Dunia Sang Anak Atau Yesus Ini Berdoa Kepada Bapak Berkata Kepada Bapak Nah Ini Menunjukkan Ciri-ciri Daripada Seorang Pribadi Dan Menunjukkan Bahwa Bapak Itu Adalah Pribadi Yang Berbeda Dengan Anak Ya Cukup Aja Pak Pak Kuram Oke Saya Stop Waktunya Ya Karena Sudah Permintaannya Untuk Cukup Waktu Selanjutnya Saya Serahkan Kepada Pak Samuel Siaan Iya Shalom Iya Saya Mulai Sekarang Belum Pak Oke Share Screen Bro AB Bisa Ditutup Ini Hostnya Siapa Namanya Saya Saya Hostnya Namanya Samuel Juga Samuel Samuel Oke Samuel Setum Orang Horace Horace Oke Nanti Kapan-kapan Kita yang Berdua Yang berdiskusi Ya Boleh 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 Oke Ya Ditutup Lo Ininya Share Screen Bro AB Di bawah Sekarang Gilirannya Bro Ini Tunggu Pak Albert Bisa dimulai Pak Pak Samuel Ya Bisa Kok Hilang Bukan Hilang Bukan Hilang Tapi Ini Gilirannya Pak Samuel Jadi Semua Dibilang Dibilang Mulai Biar Saya Tau Oke Langsung Mulai Aja Oke Saya Ini Kembalikan Lagi Waktunya Soalnya Tidak Masih Kembalikan Lagi Boleh Kembalikan Lagi Kalau Iya Oke Ya Shalom Terima kasih Buat Admin Samuel Dan Buat Lawan Debat Saya Diskusi Saya Pak Albert Permampuk Shalom Tuhan Yesus Memberkati Ya Saya Samuel Siahan Dari Pihak Apa Ya Kalau Disinisikannya Oneness Pentecostal Jesus Only Monarki Modalistik Begitulah Kira-kira Saya Membawa Tiga Ayat Disini Seperti Persetujuan Awal Yaitu Wahyu 22 13 Aku Adalah Alpha Dan Omega Ini Ucapan Yesus Firman Yesus Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Yang Awal Dan Yang Akhir Jadi Disini Yesus Berkata Aku Bukan Kami Ya Si Aku Ini Yesus Ini Kata ganti Orang Pertama Tunggal Ini Adalah Alpha Dan Omega Yang Awal Dan Yang Akhir Jadi Kalau Dia Yang Awal Berarti Dia Yang Mula Mula Begitu Sebelum Segalanya Ada Kecuali Dia Bilang Kami Terus Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Ucapan Yesus Ini adalah Ucapan Yehovah Itu Sendiri Di dalam Kitab Tanah Perjanjian Lama Yehovah juga Berkata Akulah Yang Awal Dan Yang Terkemudian Jadi Kok Sama-sama Aku Begitu Kecuali Mereka Bilangnya Kami Aku Bilang Mereka Lagi Karena Yang Awal Dan Yang Akhir Jadi Harus Diingat Yesus Itu Sudah Ada Sejak Semula Sebelum Segalanya Ada Dan Dia Pakai Kata Ganti Aku Saya Ambil Lagi Dari Wahyu 21 Ayat 7 Barang Siapa Menang Ia Akan Memperoleh Semuanya Ini Dan Aku Akan Menjadi Allah Ya Hanya Satu Allah Yang Esa Itu Ya Yesus Bukan Hanya Lord Bukan Hanya Kurios Kurios Diambil Dari Kata Adonai Ya Diambil Dari Kata Yehovah Yesus Adalah Allah Dan Tuhan Dan Raja Dan Bapak Barang Siapa Menang Ia Akan Memperoleh Semuanya Ini Dan Aku Tunggal Di situ Akan Menjadi Alanya Dan Ia Akan Menjadi Anakku Ya Jadi Yang Barang Siapa Menang Yesus Berkata Kamu Anakku Berarti Yesus Adalah Bapak Ya Karena Yesus Dan Lagi Lagi Ini Adalah Ucapan Yehovah Di perjanjian Lama Yang Diulangi Oleh Yesus Untuk Dirinya Ya Barang Siapa Menang Aku Akan Menjadi Bapaknya Dan Mereka Akan Menjadi Anakku Itu Ucapan Yehovah Di perjanjian Lama Lalu Saya Mengambil Lari Yohanas 14 Ayat 9 Kata Yesus Kepadanya Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Dengan Kamu Filipus Ini Sebelumnya Dibaca Ayat Sebelumnya Itu Mereka Kebingungan Siapa Sebenarnya Yesus Kok Dia Ngomong Bapak Tapi Dia Sendiri Menyatakan Dirinya Mosia Lalu Para Rasul Kebingungan Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Itu Sudah Cukup Bagi Kami Kata Filipus Di Ayat Sebelumnya Lalu Saya Ambil Ayat 14 Ayat 9 Kata Yesus Kepadanya Telah Sekian Lama Aku Bersama Dengan Kamu Filipus Namun Engkau Tidak Mengenal Aku Jadi Filipus Tidak Kenal Yesus Kata Yesus Jadi Kalau Ada Yang Nanya Tunjukkan Bapak Itu Kepada Kami Kepada Yesus Kalau Ada Yang Nanya Yesus Tunjukkan Bapak Itu Kepada Aku Misalnya Itu Berarti Yesus Sudah Berkata 2000 Tahun Lalu 2020 Tahun Lalu Kamu Nggak Kenal Aku Yesus Berkata Barang Siapa Telah Melihat Aku Telah Disini Berarti Sudah Barang Siapa Telah Melihat Aku Ia Telah Melihat Bapak Nah Kata-kata Ini Sering Diartikan Maksudnya Bukan Melihat Bapak Secara Literal Secara Literal Katanya Begitu Tetapi Disini Saya Mengambil Menyatakan Bahwa Itu Literal Kenapa Karena Ayat Penutup Yesus Berkata Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Jadi Apa Yang Diucapkan Yesus Barang Siapa Melihat Aku Ya Telah Melihat Bapak Itu Literal Bukan Figuratif Bukan Alegoris Ya Karena Yesus Berkata Bagaimana Engkau Berkata Tunjukkanlah Bapak Itu Kepada Kami Itu Bisa Saya Bahasa Indonesia Kan Lebih Vulgar Lagi Mau Bapak Yang Mana Lagi Aku Tunjukin Sama Kamu Barang Siapa Melihat Aku Engkau Telah Melihat Bapak Bahkan Yesus Lebih Parah Lagi Telah Sekian Lama Aku Bersama Sama Dengan Kamu Filipus Kita Engkau Bersama Yesus Secara Fisik Secara Apa Yang Dilihat Mata Tapi Filipus Dan Para Rasul Lain Bersama Sama Dengan Yesus Tapi Yesus Bilang Engkau Sudah Lama Sama Sama Aku Sama Sama Gue Kok Lo Gak Kenal Gue Bagaimana Lagi Aku Menunjukkan Bapak Itu Kepada Ya Jadi Belum Lagi Yesus Berkata Setelah Itu Akulah Dia Akunya Tunggal Dianya Tunggal Nah Jadi Disini Saya Kembali Lagi Di Wahyu 22 Ayat 13 Ya Dari Tiga Ayat Ini Saya Kembangkan Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang Pertama Dan Yang Terkemudian Yang Yang Awal Dan Yang Akhir Kami Dari Pihak Ones Bukan Unitarian Kami Tidak Bisa Dibilang Unitarian Kecuali Unitarian Itu Tuhan Itu Hanya Yehovah Saja Yesus Bukan Itu Lord Adonai Kurios Tapi Kami Tidak Menyatakan Seperti Itu Kami Menyatakan Bahwa Dia Sudah Ada Dulu Allah Bukanlah Manusia Yesus Dikatakan Di perjanjian Baru Dia Yang Telah Datang Menjadi Manusia Ya Jadi Keberadaan Ilahi Itu Sudah Ada Dalam Satu Wujud Pribadi Bukan Hakikat Kita Bukan Bicara Hakikat Kepribadian Yang Hakikatnya Allah Itu Roh Ketika Dikatakan Pada Mulanya Adalah Firman Itu Bukan Bicara Hakikat Ya Kalau Kalau Saya Berbicara Firman Yang Adalah Hakikat Itulah Yang Diklaim Oleh Pihak Unitarian Yang Mengklaim Bahwa Yesus Bukanlah Bapak Yesus Bukanlah Allah Jadi Saya Ada Kebingungan Disini Definite Artikel Yang Dipakai Kepada Teos Enhologos Itu Diartikan Bahwa Itu Sesuatu Yang Lain Dari Allah Menurut Orang-orang Saksi Yehovah Ya Ini Yang Saya Tahu Jadi Disini Bahwa Firman Menurut Kami Tidak Menjelaskan Bahwa Itu Adalah Suatu Hakikat Suatu Yang Lain Dari Allah Suatu Allah Yang Lain Ya Jadi Itu Menandakan Bahwa Kata Logos Menjelaskan Bentuk Dari Pekerjaan Yang Sedang Dilakukan Elohim Yaitu Berfirman Kata Logos Memang Adalah Bentuk Kata Nun Atau Kata Benda Tetapi Kata Logos Berasal Dari Kata Dasar Lego Yang Adalah Kata Kerja Lego Yang Artinya Adalah Berfirman Jadi Dari Sini Kita Melihat Bahwa Firman Bukanlah Suatu Hakikat Hakikat Allah Elohim Ilahi Adalah Roh Karena Ada tertulis Allah Itu Roh Jadi Kalau Disini Dikatakan Aku Adalah Alpha Dan Omega Allah Yang Sejak Semula Ini Di Wayu 22 Ayat 18 Yesus Mengatakan Dirinya Dia tidak Mengatakan Dia adalah Alpha Dan Omega Engkau Alpha Dan Omega Tidak Aku Alpha Dan Omega Yang pertama Dan yang Terkemudian Jadi harus Satu-satunya Tidak ada yang lain Selain Dia Nah Dia ini Pada mulanya Adalah Roh Maka Yesus Ketika Kedunia Dikatakan Dia yang Telah Datang Menjadi Manusia Maka Firman Yang Dikatakan Sebagai Kata Benda Bukanlah Kata Benda Kenapa Kejadian Satu Ayat Tiga Berkata Berfirmanlah Allah Tidak Dikatakan Berfirmanlah Firman Berfirmanlah Allah Jadilah Terang Begitu Jadi Tidak Dikatakan Selalu Dikatakan Berfirman Firman Tidak Berfirmanlah Allah Itu Kata Kerja Jadi Allah Melakukan Penciptaan Dengan Berkata Kata Menyatakan Kehendaknya Supaya Jadi Apa yang Dia Kehendaki Jadi Itu Penjelasannya Dari Saya Jadi Kalau Menyatakan Yesus Menyatakan Dirinya Alpha Dan Omega Maka Dia Seorang Diri Tidak Ada Yang Lain Tidak Ada Kami Alpha Dan Omega Dialah Satu Satunya Seorang Diri Itu Yang Sudah Dikatakan Dalam Kitab Tanah Oke Terima kasih Selanjutnya Seserahkan Kepada Host Oke Luar Biasa Sekali Presenter Kita Ini Yang Sudah Berdiskusi Dengan Luar Biasa Memberikan Ayat Ayat Yang Luar Biasa Untuk Mendukung Pandangannya Masing-masing Sekarang Kita Akan Masuk Dalam Crossfire Crossfire Dari Pihak One Selama 30 Menit Memberikan Pertanyaan Dan Tanggapan Kepada Pihak Trinitarian Bentar Saya share screen Dulu Timernya Silakan Bro Samuel Untuk Memberikan Pertanyaan Dan Memberikan Tanggapan Ketika Waktu Sudah Mulai Berjalan Ya Silakan Baik Terima kasih Host Shalom Pak Albert Saya Mau bertanya Shalom Juga Saya Mau bertanya Dari Ayat Yang Saya Kasih Ini Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang pertama Dan Yang Keter Kemudian Yang Awal Dan Yang Akhir Saya Awali Dengan Wahid 22 E13 Ini Soal Alpha Dan Omega Dari Penjelasan Bapak Tadi Ya Soal Bapak Menyerang Profisi Saya Ini Bapak Oh Ya Bapak Menyerang Presid Saya Oke Jadi Yang Harus Saya Tanyakan Atas Dasar Premis Anda Atau Bagaimana Bagaimana Saya Bingung Seperti Yang Seperti Yang Saya Katakan Tadi Jadi Yang Diserang Baik Ditanyakan Ataupun Ditanggapi Atau Diserang Adalah Presentasi Di awal Tadi Presentasi Dari Pihak Lawan Ya Oke Oke Silahkan Oke Jadi Kalau Presentasi Dari Pihak Lawan Tadi Adalah Ada Tiga Pribadi Berarti Saya Mau Tanyakan Berdasarkan Wahyu 22 Ayat 13 Ya Disini Yesus Berkata Aku Adalah Alpha Dan Omega Yang pertama Dan yang Terkemudian Yang Awal Dan yang Akhir Disini Menunjukkan Kepada Kata Tunggal Orang Kata Orang Tunggal Ya Pak Ya Jadi Bagaimana Bapak Menjelaskan Ayat Ini Ketika Dikatakan Itu Ada Tiga Pribadi Ya Kalau Dia Berkata Aku Alpha Dan Omega Maka Sejak Semula Ke Eksistensian Allah Sekalipun Dia Bisa Bermanifestasi Dalam Berbagai Rupa Ya Atau Datang Itu Nanti Pembahasan Di Crossfire Nanti Saya Kan Jawab Itu Di Crossfire Yang Kedua Ini Giliran Bapak Untuk Menjawab Presentasi Saya Tadi Bapak Jangan Singulah Yudah Di Battle Yang Kedua Kita Tidak 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 Saya Mau Bertanya Iya Tadi Teks Yang Bapak Ya Kalau Saya Menanggapi Nanti Kalau Saya Ambil Firman Yang Tadi Bapak Ajukan Nanti Saya Tidak Boleh Menyerang Firman Firman Lagi Yang Yang Sudah Tadi Kan Persetujuannya Begitu Bapak Tadi Saya Menggunakan Kitab Wahyu Alva Omega Itu Nanti Di Crossfire Yang Kedua Itu Akan Saya Tanggapi Di Battle Kita Yang Kedua Tapi Khusus Yang Ini Bapak Tanggapi Presentasi Saya Tiga Teks Yang Bapak Kasih Tadi Saya Terus Terang Sudah Nggak Ingat Ya Saya Sudah Nggak Ingat Karena Saya Nggak Teks Yang Mana Ayat Yang Mana Begitu Tadi Sudah Saya Sebutkan Tiga Teks Tadi Itu Yohana Salah Satunya Apa Yohana Satu Satu Yohana Satu Ayat Satu Silahkan Bro Abe Memberitahu Ayat Ayat Yang Dipakainya Tadi Sementarnya Diperhatikan Presentasinya Tadi Di Awal Oke Saya Ambil Yohana Satu Ayat Satu Saja Oke Oke Dikatakan Disitu Kei Teos En Hologos Dan Ala Ada Dan Ala Adalah Firman Itu En Hologos Itu Ada Bentuk Lampau Disitu Was Awards And Sorry And The Words Was A God Ya Jadi Berarti Saya harus Menanyakan Dari Ayat Ini Jadi Bagaimana Bapak Menjelaskan Tentang Ayat Yohana Satu Ayat Satu Ketika Dinyatakan Dan Firman Itu Adalah Allah Disini Subjek Predikat Yunani Dan Indonesia Terbalik Ya Kalau Di Indonesianya Jadi Dan Firman Itu Alah Yunaninya Dan Allah Itu Dulunya Adalah Firman Gitu Ya Jadi Bagaimana Bapak Menjelaskan Ketika Dikatakan Bahwa Firman Adalah Pribadi Yang Lain Daripada Allah Padahal Kata Penutup Dari Yohana Satu Ayat Satu Dan Firman Itu Adalah Allah Firman Itu Adalah Allah Bukan Firman Itu Adalah Suatu Allah Firman Itu Suatu Hakikat Dari Allah Bukan Jadi Saya Menyatakan Bahwa Firman Itu Allah Gitu Saya Tidak Pernah Menyatakan Kami Dari Wanda Tidak Pernah Menyatakan Bahwa Allah Itu Suatu Hakikat Eh Bahwa Firman Suatu Hakikat Bukan Kecuali Orang-orang Saksi Yehovah Itu Menyatakan Seperti Itu Jadi Firman Ini Bukan Lalaf Jadi Firman Ini Diartikan Suatu Allah Jadi Firman Makanya Yesus Dikatakan Lord Dikatakan Kurios Ya Diambil dari Kata Adonai Nah Begitu Kalau Di dalam Unitarian Kalau Kami Tidak Menyatakan Tidak Pernah Warna Sepetak Kostal Itu Menyatakan Firman Suatu Allah Firman Itu Allah Itu Sendiri Karena Firman Alah Kata Allah Nah Bagaimana Bapak Menjawab Ini Kalau Firman Dikatakan Firman Suatu Allah Sementara Yesus Bukan Allah Di Yohana 1 14 Nanti Kalau Nyambung Kalau Nyambung Ke sana Itu Saja Pertanyaan Saya Oke Gitu Jadi Sorry Sebentar Sebentar Jadi Kalau Firman Itu Adalah Allah Maka Yang Menjadi Manusia Ayat 14 Menjadi Sark Atau Menjadi Daging Terjemahan Sebenarnya Maka Firman Itu Harus Allah Itu Sendiri Maka Yang Menjadi Manusia Itu Allah Itu Sendiri Firman Itu Sendiri Karena Pak Samuel Sebetulnya Belum Menjawab Belum Menjawab Argumentasi Saya Saya Menggunakan Tekst Tersebut Untuk Menyimpulkan Bahwa Bapak Itu Adalah Pribadi Yang Berbeda Dari Logos Alasan Saya Apa Pak Samuel Jadi Alasan Saya Karena Ada Kata-kata Pros Di Bersama Bersama Dengan Allah Itu Menunjuk Apa Menurut Seorang Telok Itu Secara Hurufnya Itu Berarti Face To Face Bersama Berhadapan Lalu Tetapi Orang-orang Yunani Itu Memahami Bahwa Sekalipun Berhadapan Tetapi Ada Dalam Satu Kesatuan Lalu Kata Pros Itu Berarti Persekutuan Merupakan Relasi Personal Antara Bapak Dan Anak Ini Relasi Personal Bukan Manifestasi Dengan Pribadi Bapak Tidak Tapi Relasi Personal Antara Bapak Dengan Anak Di Sana Lalu Ada Frasa Yang Ketiga Yaitu Firman Itu Adalah Allah Jadi Ada Dua Kata Benda Di Sana Bapak Tadi Menyinggung Bentuk Lampau Lalu Bahwa Saksi Yofa Menafsirkan Suatu Allah Tidak Seperti Itu Saya Tidak Memahami Seperti Itu Tapi Yang Saya Tekankan Di Sini Kedua Kata Benda Itu Kata Benda Pertama Itu Menggunakan Artikel Tapi Kata Benda Kedua Logos Itu Tidak Menggunakan Artikel Nah Itu Bagus Sekali Mengapa Teos Allah Tidak Menggunakan Kata Sandang Karena Disana Dia Sebagai Predikat Dan Subjeknya Itu Logos Menggunakan Artikel Ho Logos Nah Ini Menunjukkan Bahwa Firman Dan Allah Bapak Itu Dua Pribadi Yang Berbeda Kalau Firman Itu Adalah Sendiri Atau Pribadi Yang Sama Dengan Bapak Maka Yohannes Tidak Menggunakan Apa Yang Kait Teos Dan Logos Tapi Dia Harusnya Menjatat Hot Sandang Disana Itu Menunjukkan Bahwa Bapak Itu Identik Dengan Anak Tapi Yohannes Tidak Menjatat Seperti Itu Nah Itu Terus Bapak Katakan Bahwa Yang Menjadi Manusia Itu Adalah Alam Yang Menjadi Manusia Itu Adalah Anak Di Ayat 14 Firman 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 Itu Menjadi Daging Bapak Tapi Anak Logos Itu Yang Menjadi Daging Bukan Bapak Itu Menandakan Apa Justru Ayat 14 Menyimpulkan Bahwa Logos Firman Yang Menjadi Manusia Berbeda Dengan Bapak Karena Menjadi Manusia Itu Bukan Bapak Itu Menunjukkan Kedua Yang Berbeda Gitu Pak Oke Saya Tanggapi Berarti Berarti Disini Kalau Dia Sesuatu Yang Lain Dari Allah Karena Bapak Mungkin Menurut Penjelasan Dari Bapak Albert Bapak Tidak Mengerti Orang Saksi Yehovah Jadi Bapak Salah Menuduh Orang Saksi Yehovah Menyatakan Bahwa Firman Adalah Suatu Allah Bapak Bisa Nonton Sendiri Penjelasannya Video Bambang Nursena Tentang Itu Dia Menyatakan Firman Itu Bukanlah Allah Tapi Suatu Allah Makanya Menjadi Manusia Bukanlah Allah Tetapi Firsang Firman Nah Ketika Disini Saya Tidak Memperdebatkan Soal Kata Kata Teos Harus Pakai Definit Artikel Harus Pakai Artikel Tidak Nah Karena Kenapa Karena Teos Ini Menjelaskan Hologos Ini Menjelaskan Di ayat 14 Nanti Jadi Hologos Ini Langsung Mengacu Kepada Anak Manusia Bukan Cuman Anak Anak Manusia Jadi Kalau Yesus Dikatakan Anak Manusia Maka Kita Bicara Hakikat Dia Daging Makanya Ayat 14 Sars Jadi Daging Gitu Ya Jadi Tidak Masalah Soal Teos Teos Itu Kan Gelarnya Predikat Predikat Name Bukan Proper Name Nah Jadi Kata Teos Itu Menjelaskan Daripada Gelar Sang Firman Ini Yang Adalah Anak Manusia Begitu Pak Jadi Menurut Saya Menurut Saya Bukan Ini Yang Benar Belum Tentu Benar Menurut Saya Jadi Sudah Cukup Dikatakan Teos En Hologos En Hologos Bukan Mengartikan Suatu Allah Itu Salah Itu Saksi Yehovah Bapak Bisa Tanya Sendir Nonton Video Bapak Nur Sena Atau Daniel Biantoro Jadi En Hologos Menandakan Bahwa Saya Pakai Teks Asli Teos En Hologos Allah Dulunya Adalah Firman Sang Firman Allah Dulunya Adalah Sang Firman Untuk Menjelaskan Apa Allah Dulunya Sang Firman Disini Menjelaskan Yang 14 Itu Nanti Kalau Bapak Baca Terus Bahwa Yesus Dulunya Adalah Sang Firman Kalau Kita Track Sang Firman Itu Dulunya Kapan Yang Sang Firman Ngomong Aku Alpha Dan Omega Seorang Diri Bukan Kami Kalau Misalnya Dikatakan Berfirman Itu Pada Mulanya Keluar Kejadian Satu Ayat Tiga Berfirman Allah Jadi Allah Mencipta Dengan Cara Berfirman Bukan Dengan Cara Si Firman Berfirman Kalau Saya Menyatakan Tidak Menyatakan Bahwa Firman Dan Allah Berbeda Sekalipun Karena Ada Kata Prost Tonteon Bersama Sama Itu Menurut Saya Bukan Menyatakan Suatu Perbedaan Anda Terus Firman Dengan Allah Dengan Teos Tidak Karena Baik Teos Dan Firman Itu Bukan Menunjukkan Suatu Hakekat Itu Menunjukkan Suatu Predikat Gitu Jadi Jadi Tidak Menunjukkan Roh Itu Dulu Nyal Firman Enggak Gitu Menurut Saya Mengenai Suatu Allah Saya Sudah Sering Ketemuin Saksi Ova Mereka Memang Memahami Seperti Itu Kurang Lebih Dengan Jukiterian Mereka Masalah Mengenai Itu Lalu Bapak Menggunakan Bentuk Lampau Dan Sebagainya Saya Sepakat Kita Sepakat Bahwa Sang Firman Atau Logos Sudah Ada Sejak Kekal Di Minusta Terhingga Saya Sepakat Dengan Itu Tapi Bapak Mengabaikan Definit Artikel Di Kata Di Dalam Kata Kait Teos En Logos Bapak Mengabaikan Itu Kalau Yohanes Ingin Mengidentikan Antara Anak Firman Logos Itu Dengan Bapak Maka Dia harus Menggunakan Dua Definit Artikel Di Sana Dia harus Mencatat Teos En Logos Tapi Ini Tidak Yohanes Hanya Mencatat Kai Teos En Logos Kenapa Teos Yang Tidak Pakai Definit Artikel Itu Justru Bagus Saya Katakan Tadi Pak Itu Bagus Itu Untuk Menunjukkan Yohanes Ingin Menunjukkan Kepada Para Pembacanya Bahwa Bapak Itu Itu Berbeda Dengan Anak Itu Makanya Dia tidak Pakai Artikel Kata Teos Oke Saya Jawab Ya Iya Jadi Kalau Dikatakan Teos En Logos Maka Dia Berbeda Pak Kalau Dipakai Definit Artikel Disitu Kata Sandang Iya Jadi Gini Kan Pak Kalau Disitu Teos Dipakai Kata Ho Lagi Berbeda Antara Firman Dan Ala Jadi Karena Nggak Dipakai Maka Menyatakan Bahwa Firman Itu Ala Mati Pak Suaranya Sekarang Begini Pak Saya Iya Sekarang Sudah Dengar Oke Saya Membaca Saya boleh Ambil Ayat Lainnya Dari Yohannes Delapan Ini Ucap Dari Yohannes Sendiri Kenapa Saya Menyatakan Seperti Itu Ya Karena Pertama Ini Subjektif Saja Saya Sebelas Tahun Saya Sebelas Tahun Bos Saya Agent Saya Itu Orang Yunani Jadi Kalau Kata Teos Tidak Pakai Kata Sandang Tetap Hoteos Terus Enhologos Berarti Tidak Memisahkan Antara Ala Dan Si Firman Ini Bukanlah Menjelaskan Suatu Dua Pribadi Karena Ada Kata Hoteos Sang Ala Adalah Sang Firman Tidak Dulunya Adalah Sang Firman Tidak Jadi Disitu Menyatakan Teos Teos Ini Siapa Firman Tapi It's okay Itu bukan Bahasa Ibu Saya Saya Tidak Boleh Jadi Istilah Nyosok Tau Saya Baca Yohanes 8 Ayat 24 Di sini Ditulis Merah Karena Itu Tadi Aku Berkata Kepadamu Saksi Penulis Bahwa Kamu Tidak Percaya Bahwa Akulah Dia Kamu Akan Mati Di Dalam Dosamu Nah Sekarang Masuk Neraka Kalau Tidak Percaya Bahwa Yesus Adalah Dia Sekarang Pertanyaannya Dia Ini Siapa Nah Orang Orang Sudah Bertanya Siapakah Engkau Nah Di Sini Ayat 25 Ayat 25 Berkata Siapakah Engkau Ya Kan Ketika Yesus Berkata Akulah Dia Siapakah Engkau Ditanya Ayat 27 Yohanes Menulis Yohanes Yang Ngomong Mereka Tidak Mengerti Bahwa Ia Berbicara Kepada Mereka Tentang Bapak Ayat 28 Apabila Kamu Tahu Bahwa Akulah Dia Diulangi Lagi Ya Dan Mawaku Tidak Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Tetapi Aku Berbicara Tentang Hal-hal Sebagaimana Diajarkan Bapak Kepadaku Disini Ada Pemisahan Lagi Seolah-olah Karena Anak Manusia Menerima Kata-kata Dari Bapak Allah Yang adalah Roh Yang ada Di dalam Diri Anak Manusia Begitu Pak Nah Sini Yohanes Sendiri Sudah Mengatakan Mereka Tidak Mengerti Bahwa Mereka Berbicara Tentang Bapak Begitu Pak Jadi Dari Yohanes Satu Ayat Satu Ini Korelasi Dengan Yohanes Lapan Ayat Dukul Berapa Tadi Dukul Lima Ya 25 27 28 Ini Sangat Menjelaskan Teos En Hologos Kata Kayi Disitu Dah Dulunya Adalah Firman Dan Celakanya Sang Firman Bukan Jadi Manusia Jadi Daging Ini Menjelaskan Hakikat Berarti Sebelumnya Diatah Ala itu Roh Ini Bicara Hakikat Karena Ayat 14 Bicara Hakikat Kalau Kata Manusia Sebenarnya Tidak Bicara Hakikat Predikat Atas Suatu Mahlum Begitu Pak Bagaimana Tanggapannya Itu Mengenai Yohanes Tadi Pak Akulah Dia Itu Yesus Sedang Menyatakan Kesetaraannya Dengan Bapak Bukan Berarti Yesus Menyatakan Akulah Bapak Tidak Itu Menyatakan Bahwa Yesus Setara Dengan Bapak Sehakikat Dengan Bapak Itu Konteksnya Begitu Oke Sekarang Begini Tadi Bapak Belum Jawab Artikel Tadi Bapak Mengatakan Bos Yunani Bos Yunani Itu siapa Oh Tidak Saya sudah Jawab Tadi Sudah Jawab Kenapa Bapak Hanya Mendasari Pada Bos Yunani Tapi Saya Mendasari Pada Buku Buku Teologi Jadi Disana Tidak Menggunakan Dua Artikel Disana Untuk Tata Teos Dan Untuk Logos Karena Membedakan Antara Logos Dengan Bapak Itu Makanya Dia hanya Menggunakan Satu Artikel Saya Kasih Contoh Tadi Saya Sudah Jawab Bapak 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 Belum Jawab Gimana Bapak Bapak Hanya Mendasari Sama Bos Yunani Bos Bapak Yang Ketanya Orang Yunani Tidak Bapak Dasarnya Buku Menunjukkan Buku Buku Yang Mencatat Seperti Bapak Katakan Itu Jangan Hanya Mendasari Bapak Tidak Bisa Begitu Saya Punya Buku 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 Injil Atau Yohanes Mencatat Ada Dua Artikel Di Sana Yang Menujuk Pribadi Yang Sama Coba Buku 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 Ayat Mana Saya Tidak Buku Buku Substansinya Yunani Pak Disini Dijatakan Tadi Saya Sudah Kasih Ayat Barang Siapa Melihat Aku Dia Telah Melihat Buku Harus buktikan dari Yunani juga Karena saya pakai Yunani Saya lupa bapak memberikan satu contoh teks Dimana ada Tidak ada Tidak ada satu pun teks Tidak ada satu Teks pun Tidak pak Kita tidak punya kesepakatan Untuk berdebat dalam kemampuan itu Saya ketengahi Jadi Yang mengelaborasi disini adalah Pihak terinitarian Jadi tidak bisa bertanya kembali Kalau ada ayat yang memang mirip Dengan apa yang dipresentasikan Pihak terinitarian lah yang Menunjukkan ayat-ayat tersebut Nanti itu akan diberakukan hal yang sama Silahkan Pak Abe Jadi begini sebentar ya Pak Abe Pak Albert Pak Abe silahkan Silahkan elaborasi Saya akan memberikan contoh Contoh teks-teks yang saya maksud itu Jadi Contoh teks yang menunjukkan bahwa Hanya menggunakan satu artikel saja Dan itu membuktikan bahwa Kedua hal yang dibicarakan Itu adalah dua hal yang berbeda Contoh Dalam Yonah 4 ayat 20 Disana ada kata Ini hanya bisa berarti Allah itu adalah roh Bukan roh itu adalah Allah Karena menggunakan satu artikel disana Lalu juga dalam satu Yonah 4 ayat 16 Hoteos agape estin Ini hanya berarti Allah adalah kasih Bukan kasih itu adalah Allah sendiri Tidak bisa begitu Lalu juga dalam Yonah 1 ayat 15 Nah ini contoh yang paling dekat ya Karena saya menggunakan konteks dalam Yonah 1 ayat 1 Maka saya melihat konteks dalam ayat tersebut Yonah 1 ayat 14 Disana dikatakan Hologos Saks Egeneto Firman itu telah menjadi daging Ya cuma pakai satu artikel disana Berarti bukan daging itu menjadi manusia Tidak bisa dibalik begitu Pak Karena hanya menggunakan satu artikel Maka kata Theos yang tidak pakai artikel tadi Dan Logos yang menggunakan artikel Di ayat 1 Yonah 1 ayat 1 Itu membuktikan bahwa Theos atau Bapak dan Logos Yang dibicarakan itu adalah dua pribadi yang berbeda Karena mereka tidak menggunakan daging itu artikel Secara bersama-sama Begitu Pak Bagus itu Pak Tapi begini ya Pak Saya sudah memberikan contohnya loh Saya sudah memberikan Ya tapi contoh Ya tapi contoh itu Tidak Sebentar dong Pak Ya contoh Sekarang begini aja Kalau kita pakai teks terjemahan Indonesia Saya tuh Saya tuh kan bukan apa ya Pak Bukan ahli bahasa Yunani ya Sekarang Pertama Silahkan Bapak kasihkan suatu premis Atau dalil dari Alkitab Bahwa Yesus berkata Aku bukanlah Bapak Itu satu Kedua Kalau Bapak memakai teknik seperti Bahwa Allah Allah adalah firman Bukan berarti firman itu adalah Allah Atau Allah menjadi daging Bukan daging itu adalah Allah Tidak bisa begitu Tidak semua daging adalah Allah Tetapi ketika ditanyakan Daging itu Adalah Allah Tidak semua daging adalah Allah Tetapi daging itu adalah Allah Itu betul Itu Ya jadi Jadi kalau pakai sistem dibolak-balik Itu seolah-olah Benar seolah-olah Tetapi jangan dikurangi Tidak semua daging yang menjadi itu adalah Allah Tidak Kan begitu Tapi kalau saya tunjuk kepada anak Maria Yang dilahirkan oleh Maria itu Dia adalah Allah Daging itu yang dilahirkan Maria adalah Allah Begitu Sekarang untuk dampaknya gini aja Kita gak usah bersembunyi di teks-teks Yunani lah Bapak tunjukkan saja lah Premisnya suatu ayat lah Yang menyatakan bahwa Yesus berkata aku bukanlah Bapak Karena ini penting loh Siapa Israel itu Elohenu Ekat Jadi kalau Yesus Yesus disini Mengundang kesesatan Menyatakan dirinya Allah Dan itu suatu kesesatan Buat Bapak Buat Yahudi juga Tunjukkan ayatnya Yesus menyatakan aku bukanlah Bapak itu Silahkan Bapak ini kok mirip sekali dengan orang Islam Ini menuntut pernyataan eksplisit Misalnya orang Islam mengatakan Wih Kalian orang Kristus ini goblok banget kali ini Coba tunjukkan padaku Dimana Yesus mengatakan Aku adalah Allah Aku adalah Yahweh Itu ada Itu ada Dimana ayatnya itu Dimana ayatnya itu Dimana ayatnya itu Ya Aku adalah Yahweh Ya Jadi Jadi Yesus disitu sangat tegas Menyatakan Ketika dicoba Iblis Janganlah engkau mencobai Tuhan Alamu Ya Lalu Yesus berkata tadi Aku akan menjadi Allahnya Dan mereka akan menjadi anakku Begitu Pak Saya gak Jangan samakan saya seperti Islam Pak Islam Islam itu menyatakan Yesus bukan Tuhan Islam itu menyatakan Yesus bukan Tuhan Ya Jadi begini Pak Jadi Bapak menuntut perkataan yang groovy ya Aku Aku bukan Bapak Ya gak ada lagi Sekarang begini aja Iya kan 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 gini Pak Filipus kan sudah nanya nih sama Yesus Karena ada kebingungan disitu Yesus berkata Bapakku Filipus nanya Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Kan begitu Yesus bilang Barang saya mau melihat aku Dia melihat Bapak Bagaimana lagi aku menunjukkan Bapak itu kepada Jadi mau bagaimana Pak Jawab itu di battle yang kedua Ini urusan Sekarang Bapak dikatunjukkan ayat Sekalipun tidak eksplisit Itu kan menurut Itu menurut penafsiran Bapak Menurut penafsiran Anda Bahwa Yesus menyatakan bukan Bapak Bahwa Yesus menyatakan bukan Bapak Itu kan tafsir Tidak Saya menggunakan tekst asli Alkitab loh Kan perjanjian baru dalam bahasa Yunani loh Maka kita harus soroti dari sisi gramatika Yunaninya Iya Bapak menjawab Saya memberikan tekst tadi Kalau saya sudah jawab Tidak perlu definisi artikel Kalau pakai definisi artikel itu Akan memisahkan Dan Bapak memberi contoh Yang tidak memberikan definisi artikel Memang betul Memang betul Itu bukan usah untuk pemisahan Jadi ketika saya sudah menjawab Bapak tidak menjawab Ya anggap saja menurut Anda Saya tidak menjawab Sudah gitu saja Iya gak? Tidak bisa Bapak belum jawab lah tadi tuh Bapak belum jawab Ya kan tinggal dinilai oleh Hos Bahwa Samuel tidak bisa menjawab Sudah gitu saja Sekalipun saya sudah menjawab Oke Nah gitu aja Bapak Setelah gitu Tekst yang kedua Tekst yang kedua Saya gunakan Yunanistikai 6 Ada kata Karena begitu besar Kasih Allah kan dunia itu Sehingga yang mengaruni Anaknya Lalu ayat 17 Yang mengutus anaknya Kalau Bapak dan anak Itu bukan pribadi yang beda Mengapa Bapak mengaruniakan Lalu Bapak mengutus anaknya gitu Jawab itu Pak Jadi disini dikatakan Di dalam perjanjian lama ya Sebentar ya Pak ya Saya buka dulu ayatnya ya Sebentar ya Pak ya Sabar ya Oke oke Aduh ini ada Hang Ya Disini dikatakan Di Yesaya 43 ayat 11 Aku akulah Yehovah Dan tidak ada juruselamat Selain daripada aku Lalu dikatakan Di dalam Yesaya 63 ayat 9 Dalam segala kesesakan Mereka Bukan seorang duta Atau utusan Melainkan Ia sendirilah Yang menyelamatkan mereka Ya Yesaya 35 ayat 4 Katakanlah kepada orang-orang Yang tawar hati Kuatkanlah hati Janganlah takut Lihatlah Allahmu Akan datang dengan pembalasan Dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang Menyelamatkan kamu Gitu Pak Jadi berdasarkan Kitab Tanah Maka Semua ayat-ayat Dalam perjanjian baru Harus berkolerasi Tidak boleh berkontradiksi Dengan cara pandang Orang Yahudi Ketika seorang Menyatakan bahwa Yesus berkata-kata Kamu akan melihat Anak manusia turun Dari awan-awan Itu Yesus Sedang menyatakan dirinya Yehovah yang turun Di atas awan-awan Karena itu sudah menjadi Suara yang dari Yehovah itu sendiri Keseharian kepada Orang-orang Yudaisme Yehovah turun Dari awan-awan Yehovah berkata Yesus 43 Aku lah manusia Tidak ada yang lain Ketika Yesus mengatakan Dia adalah manusia Dinyatakan oleh malaikat Lukas 2 ayat 10 dan 11 Hari ini telah lahir Bagimu juru selamat Yesus 43 ayat 11 Menyatakan Aku lah Yehovah Tidak ada juru selamat Selain daripada aku Gak bisa ada Dua juru selamat Yehovah berkata Aku adalah raja Anak manusia berkata Aku adalah raja Gak bisa dua raja Yehovah berkata Barang siapa menang Aku akan menjadi bapaknya Mereka menjadi anakku Yesus berkata Barang siapa menang Aku akan menjadi alahnya Teos disitu Dan mereka akan menjadi Anakku Gak bisa ada dua bapak Gitu Pak Itu alasan saya Pak Itu jawaban saya Jawabannya dari Alkitab sendiri Iya Jawabannya dari Alkitab Berarti Yang diutus oleh Elohim yang adalah roh Yang diutus adalah Keanak kemanusiaan Sesuai dengan Yesus 9 ayat 6 Seorang putra Diberikan untuk kita Seorang putra Dilahirkan Namanya disebut Bapak yang kekal Ala perkasa rajadat Dia sendiri Pak Sudah Silahkan Loh Bagaimana mungkin Bapak bilang yang diutus adalah Kemanusiaannya itu Bapak ini kok Bapak lihat ayatnya Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 Firman itu adalah Logos sudah ada Bersama dengan Bapak Bersama Tapi ada dua pribadi disitu Lalu yang berinkarnasi Itu adalah Logos itu Bukan Bapak itu sendiri Jadi Waktu Bapak mengutus Anak Mengutus Logos Itu dia sudah ada Sebelum inkarnasi Makanya dikatakan Dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 17 Bapak mengutus Anaknya Bukan kemanusianya Diutus Lalu Bapak ini bilang Kemanusianya diutus Lalu Bapak lari ke Yesaya Lukas Menyembuh mengenai Yahweh Penembus dan sebagainya Saya percaya bahwa Yesus adalah Yahweh Saya percaya itu Tapi bukan berarti Karena perjanjian lama Mengatakan bahwa Yesus adalah Yahweh Berarti kita Mengidentikan Bapak itu adalah Yesus sendiri Karena Yesus adalah Yahweh Tidak Yesus itu Yahweh Rokumus Yahweh Bapak Yahweh Tapi bukan ada Tiga Yahweh Atau Dua Bapak Seperti yang Bapak katakan Tidak Tetap satu Yahweh Contohnya Waktu Yahweh Mencipta Alam semesta Dikatakan Seorang diri Tapi faktanya Faktanya di Yon 1 E 3 Yesus mencipta Dalam 1 Polosan 1 E 16 Lalu juga Rokumus mencipta Alam ayod Tapi bukan dikatakan Tiga pencipta Tidak Hanya seorang diri Karena mereka Sehakikat Di dalam Tiga pribadi Jadi Tidak Ambil Tidak 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 Masalah Bagi Tidak Karena Teritunggal Itu Percaya Tiga Pribadi Satu HGK Kalau dikatakan Yahweh Menebus Tidak Masalah Yesus Memang adalah Yahweh Dikatakan Yahweh Mencipta Seorang diri Tidak Masalah Yesus Adalah Yahweh Tidak Tidak Rokumus Juga Adalah Yahweh Ketiga Pribadi Tidak Mencipta Oke Luar Biasa Keduanya Sudah Sama-sama Menyajikan Data-data Yang luar Biasa Saling Serang Saling Sikut Saling Hantam Ya kan Sekarang Kita Akan Masuk Ke Bagian Kedua Sebentar Saya atur Dulu Maaf Saya share Screen dulu Ya Saya share Screen Silahkan Bro AB Mulai Sekarang Saya menangkapi Presentasi Pak Sihan Oke Terima kasih Jadi saya akan menangkapi Argumen Arti dari Pak Tadi Bapak Tadi Menggunakan Wahyu 22 Ayat 13 Yang pertama Yang Terkemudian Yang Awal Yang Akhir Bapak Mengatakan Ada kata Tunggal Aku Apa Masalah Yang Berbicara Yang Berbicara Seorang diri Mengapa Apa Juga Lalu Yesus Disebut Al-Fadam Omega Al-Fadam Juga adalah Al-Fadam Omega Yahweh Dikatakan Adalah Yang pertama Yang terakhir Al-Fadam Omega etya Yajan 45 48 12 Lalu cem 46 disebutkan Yahweh Yang terdahulu Dan Selain jika di perjanjian baru yang awal dan yang akhir mengapa di perjanjian lama dikatakan Yahweh yang pertama dan terakhir berarti karena di perjanjian lama mengatakan Yahweh adalah berarti membuktikan bahwa Yesus itu adalah ini aku menjadi aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi kata ganti aku yang bapak persoakan masalahnya apa enggak masalah bagi saya ini berbicara tentang anakku ini adalah orang percaya menjadi anak Allah lalu pasal 21 ini bicara tentang Allah Bapak bukan untuk Yesus kalau Yesus itu akan tertulis secara spesifik konteksnya kata-kata Allah yang dibedakan ayatnya sebelumnya nah ayat yang Bapak angkat tadi bukan untuk Bapak disana kata-kata barang siapa telah melihat bapak bagaimana kau berkata bapak itu adalah yang berdiri nah kata-kata barang siapa telah melihat aku dia telah melihat Bapak jangan diartikan bahwa Yesus adalah Bapak itu sendiri atau diteralkan seperti yang kata-kata karena apa karena ini akan menemukan banyak ayat seperti yang sudah saya presen pertama kali bagian awal itu bukan satu-satu kerman bersama Bapak bersama Allah dan kermanfaat adalah Allah dengan menggunakan satu arti lalu yang tiga 16 17 siapa yang meruniakan anak atau memutuskan anak tidak mungkinlah Bapak itu sama dengan anak lalu ayat itu tidak bisa diartikan secara fisik jasmani atau literal tapi harus bersebut Tuhan yaitu melihat apa di dalam anak oleh iman mengapa tak boleh mengerti secara jasmani karena Bapak tidak pernah menjadi manusia yang menjadi daging dan pernah ayat mengatakan Bapak mau dari kitab terjadinya sampai wahyu Bapak menjadi manusia itu tidak pernah ada yang menjadi manusia itu anak yang keberadaan anak sudah ada bersama bapak sendiri yang bapak karuniakan yang bapak punya anak ini suatu hal yang irasional bagi saya ayatnya di dalam satu yohanes yohanes 18 tinggal Allah yang ada di panggung Bapak dia lain menyatakan jadi ayat ini menyebabkan ada seorang punya yang bisa menyalah Yesus di firman Yatah 1 karena dia sedang menyatakan ekstegas 1 menjelaskan Allah Bapak pikiran dari Bapak sehingga kita bisa beriman mengikuti dan taat selain Bapak jadi kita bisa menyalah Bapak melalui Yesus kalau Bapak mengidentikan antara Bapak dengan Yesus melalui Yesus yang Bapak angkat tersebut itu akan menentang daripada konteks yang anak kuasa 14 yaitu misalnya di ayat 1 kita disimpahkan percaya kepada Allah Bapak dan kepada Yesus ayat 1 Yesus lalu ada ayat yang kedua dikatakan Yesus ya pergi ke rumah Bapak ya harusnya di rumahku pada pribadinya sendiri lalu di ayat yang ke-6 Yesus untuk kebenaran dan hidup tidak bisa kalau tidak melalui aku untuk apa datang kepada Bapak kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri harusnya datang kepada aku tidak perlu aku menyatakan datang kepada Bapak tidak perlu aku pergi kepada Bapak berbeda dengan aku berbeda dengan aku dengan Yesus itu sendiri lalu ayat 13 berdoa kepada Yesus supaya Bapak mengulakan Yesus yang diperliakan lalu ayat 16 Yesus meminta kepada Bapak untuk memberikan roh kudus kalau Yesus itu adalah Bapak untuk apa Yesus minta Bapak berikan roh kudus lalu ayat 20 21 aku Yesus itu dibedakan dengan Bapak kemudian Bapak dan Yesus akan diam bersama-sama dalam diri orang percaya yang sangat diperliakan kami ayat 23 tidak menggunakan kata bentuk kundal sana tidak menggunakan aku sana satu pribadi tidak mungkin menggunakan kata kami sana lalu ayat 24 Bapak itu ayat 31 Bapak Yesus mengasihi Bapak mana mungkin manifestasi itu mengasihi pribadi Bapak sama dua kali itu jadi kalau ini barang siapa melihat aku melihat Bapak itu bukan bahwa Yesus adalah yang sama dengan Bapak tapi tulisannya adalah begini pertama Yesus sedang menyatakan Bapak pikiran perintah Bapak kedua ini menunjukkan adanya kesatuan antara Yesus dan Bapak yang dimaksud ini adalah kesatuan hakikat bukan kesatuan pribadi mengapa Yesus mengatakan demikian karena Yesus ini menyatakan kepada fitus dan milik-miliknya oh dia sehat dengan Bapak apa bahasian bisa bandingkan dalam ayat 17 yang menyatakan aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku jadi teks-teks yang Bapak gunakan tadi itu sama sekali menunjukkan bahwa bahwa Bapak itu adalah pribadi yang sama dan sama gitu Pak sudah demikian sudah oke jadi ini saya tanggapi satu-satu ya tadi saya bingung sekali bab saya diperhadapkan disini dengan Pak Albert yang yang punya judul adalah seorang dari Trinitarian ya dan Bapak menyatakan Yesus Yahweh roh kudus Yahweh Bapak Yahweh ini saya bingung Pak karena saya nggak pernah ketemu orang Trinitarian yang menyatakan itu nggak pernah gitu nggak pernah jadi saya bingung satu ya itu satu kedua tadi Bapak singgung menurut saya tidak irasional jadi harus rasional kalau 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 konsep keilahian harus rasional jadi bagaimana jadi kamu bisa menggambarkan Allah itu ini saya bingung ya Allah ku heran irasional Pak jadi harus rasional itu kedua ya ketiga ketika pernyataan-pernyataan yang Bapak hadirkan Pak Albert hadirkan dengan ayat-ayat yang banyak tadi itu tidak berarti menyatakan bla 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 itu kan taksirnya ya kalau saya kan saya duduk bersama-sama dengan Bapak lah saya bukan mau lebih tinggi ya saya juga saya juga tinggal menyatakan kepada Bapak itu jangan diartikan bla 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 kan sama gitu gitu ya nah jadi kalau disini saya ambil contoh oh Yesus berdoa kepada Bapak berarti beda saya ambil dari keluaran 34 at 5 turunlah Yehova dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Yehova 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 menyerukan nama Yehova Yehova yang ada di bumi menyerukan nama Yehova yang ada di sorga karena kalau Yehova ada di bumi bukan berarti di sorga kosong kejadian 19 ayat 24 kemudian Yehova menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomorrah berasal dari Yehova dari langit Yehova yang tinggal bersama Abraham saat itu saat mengutuki Sodom dan Gomorrah dia berseru kepada Yehova yang dari langit untuk menurunkan hujan belerang dan api jadi ketika Yehova ada di sorga dia ada di mana-mana ketika dia melayang-layang di atas permukaan air di bumi dia ada di situ dan ada juga di sorga Masmur 139 ayat 7 dan 10 kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu kemana aku dapat lari dari hadapanmu jika engkau mendaki ke langit engkau di sana jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati di situ pun engkau jika aku terbang dengan saya fajar dan membuat kediaman di ujung laut juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegangmu itu Yehova makanya dia disebut Elohim bukan El tunggal tapi dia juga disebut Elohim bentuk jamaah di dalam sidang para Allah bukan berarti ada ada lebih dari tiga pribadi Pak Yehova oneness Pentecostal bukan menolak Trinitas Pak tapi dia menyatakan tiga model satu pribadi menolak tiga pribadi ya jadi waneness Pentecostal tidak membatasi Allah yang tiga itu tetapi tidak terhingga Allah itu bukan cuma tiga menurut anggapan kami Yesus sendirilah yang adalah pada mulanya Firman yang adalah Yehova itu sendiri Bapak itu sendiri yang datang menemui Adam dan Hawa yang datang menemui Pak Abraham sebagai Melchizedek yang datang menemui Musa dalam tiang awan tiang api di pohon terbatin dan segala macam yang menemani Sadrach Abed Ego dan yang lain-lain datang kepada Imam Yeskil dengan kendaraan angkasanya itulah Yehova itulah Yeshua itu sendiri bukan tiga pribadi bukan tiga pribadi satu pribadi di dalam tiga manifestasi atau tiga akun sejak dahulu kala aku tetap sama tidak pernah berubah itu Tuhan jadi itu anggapan kami jadi ayat yang Bapak hadirkan tadi tidak sementah itu terus merubah anggapan bahwa wah itu bukan mengartikan Yesus bukan Bapak ketika dia berkata-kata kepada Bapak berdoa kepada Bapak tadi ayatnya sudah saya kasih sejak zaman perjanjian lama Yehova yang ada di mana-mana bisa berkata-kata antara Yehova itu sendiri itu Pak silakan Pak ya kalau mengenai Yahweh saya akan berkata-kata bahwa ada masalah dengan masalah itu karena kami percaya Trinator yang percaya bahwa Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri lalu tadi Bapak memberikan contoh yang bagus sekali sebetulnya itu dalam kejadian 19 kemudian Tuhan menemukan hujan belerang dan api atas Sodom Gomorrah berasal dari Tuhan dari langit Bapak 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 menggunakan teks Yesus itu adalah Yahweh juga dikatakan Yesus Yahweh disebut sebagai Yahweh masalah karena Yesus adalah Yahweh jadi semua teks yang Bapak menggunakan yang lama Yahweh Yahweh itu itu tidak membuktikan bahwa karena Yesus adalah Yahweh berat Bapak semua saya katakan Bapak Bapak itulah Yesus karena orang siapa telah melihat aku dia telah melihat Bapak saya sudah katakan tadi tentang konteks kenapa kita di ayat 1 dikatakan kita percaya kepada Allah Bapak pakai kata Danlo silahkan Bapak gunakan ada kata kait 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 konteks jangan mengaksikan secara secara instan lalu ada kata-kata pergi ke Bapak di ayat yang kedua kalau sendiri ngapain dia pergi ke Bapak bapak itu kan irasional lalu datang kepada Bapak kalau tidak melalui Yesus ya untuk apa datang kepada Bapak kalau Yesus adalah Bapak itu sendiri harusnya datang kepada aku datang kepada Bapak aku pergi kepada Bapak ini saya menjadikan konteks dari ayat yang mengatakan saya Bapak jawab ini jangan lari kemana-mana aku pergi kepada Bapak kalau Yesus adalah Bapak ngapain dia pergi kepada Bapak oke saya jawab nih Pak saya jawab ya ya nggak usah ah silahkan jawab saya jawab aja biar waktunya cukup ya jadi ya saya sudah jelaskan tadi ya bahwa Wanes Peta Kostal itu bukan seperti yang Bapak bayangkan tetapi penjelasan Trinitas Bapak memang di luar daya yang saya bayangkan Pak pertama tadi Bapak bilang Yesus Jehovah Pro Kudus Jehovah Bapak Jehovah ini saya bingung nih Trinitas mana lagi Bapak nah terus terus sebentar tadi ayat-ayat yang sudah saya kasih itu ketika Tuhan berbicara kepada Tuhan Tuhan memberitakan Tuhan yang dari langit itu bukan menyatakan membutuhkan menyatakan dua pribadi tiga pribadi atau lebih pribadi dari pribadi ketika sang Bambang Nur Sena menjelaskan Allah menyertai orang-orang yang panjang sabar katanya orangnya ada seribu Allahnya ada seribu terus ada-ada seribu pribadi tidak tidak gitu ya jadi disini tidak pernah ada pernyataan dua pribadi atau minimal Bapak menunjukkan ayat ya aku dan Bapak dua misalnya begitu nah masalahnya kan Bapak punya penafsiran saya punya penafsiran ketika Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu ya dialah itu kenapa saya bilang itu dia karena hanya satu raja hanya satu mosia hanya satu juruselamat Yesus mengaku dirinya engkau jadi anak aku dia jadi Bapak Bapak mengatakan dia adalah Bapak jadi ada dua Bapak Iofa menyatakan dia raja Yesus mengatakan dia raja jadi ada dua raja dia menyatakan saya mosia juruselamat satu-satunya Yesus berkata dia juruselamat ada dua juruselamat jadi nah ini yang Bapak tidak jelaskan Bapak menjelaskannya secara tafsir lalu Bapak bilang saya belum menjawab jadi apa yang Bapak definisikan Bapak saya telah menjawab Bapak harus sesuai dengan tafsir Bapak begitu tidak karena dasar dari penjelasan Anda adalah tafsir kenapa saya bilang gitu saya ambil contoh tadi saya tidak masalah dengan kata aku disitu akhirnya yang ini juga nggak masalah yang ini juga nggak masalah memang Yesus adalah Yahweh nah ini gaya baru nih Pak saya lihat serinitas gaya baru nih saya jadi bingung menimu kemana kita lari kalau Bapak menyatakan Yesus anak manusia ya bukan Yesus anak manusia adalah Yehova berarti kalau Bapak menyatakan dia adalah Yehova roh kudus Yehova buat apa saya debat sama Bapak kita sama dong berarti gitu loh Pak silahkan Pak Bapak kok heran ya berarti Bapak belum mempelajari posisi trinitarian sejarah betul karena trinitarian yang asli yang biblikal itu pasti mengatakan posisi oleh Yahweh roh kudus oleh Yahweh dan Bapak oleh Yahweh dan Bapak oleh Yahweh dan Bapak oleh Yahweh dan Bapak tanya kepada Maksimu Badas atau Bapakpun pasti mereka mengatakan demikian itu trinitarian yang betul seperti itu itu oh Bapak heran dari segitiga dari segitiga dan Bapak adalah satu tidak masalah satu bisnis itu sebagai pribadi karena kan malam saya nggak pernah Pak saya nggak pernah lihat saya nggak pernah itu sekarang sempat sempat sekarang oke tidak perlu dipermasalahkan soal Yahweh ya kita kembali ke topik saja atau trinitas model baru tidak perlu dipermasalahkan Bapak mengatakan ada dua Bapak siapa yang bilang ada dua Bapak justru saya memang saya nggak bilang ada dua Bapak tadi saya nggak bilang dua Bapak loh saya saya menanyakan kalau Yesus bukan Bapak kalau Yesus bukan Yehova kalau Yesus bukan Bapak ya sorry bukan Yehova karena sekarang Bapak pakai suatu premis bahwa Yesus adalah Yahweh loh ini saya bingung saya belum pernah ketemu trinitas seperti ini ya kalau Yesus bukan Bapak apakah sekarang saya tanya Mbak Bapak apakah Bapak ada dua nah ada satu aja Bapak ya sudah kalau gitu ngapain saya berdebat dengan Anda tiga manifestasi nggak ada tiga manifestasi itu mana ayat Alkitabnya loh posisi Bapak kan panas pentakutasi bagaimana posisi panas sekarang Anda menuduh saya berkali-kali saya belum menjawab sekarang saya tanya satu ayat pun sampai sekarang Anda tidak menjawab apa ayatnya apa yang mana mendinyatakan itu tiga manifestasi Allah mana loh posisi Bapak kan harus gitu bagaimana posisi Bapak menangani Allah anak itu apa itu kan bukan pribadi dia lalu apa ketika dikatakan anak manusia itu bicara itu bicara hakikat Pak makanya ayat 41 Yohanes ayat 14 Yohanes 1 tadi itu tidak sekarang begini Pak sebentar dulu ya pribadi anak manusia adalah Allah yang adalah roh yang ada di dalam Yesus makanya Yesus berkata setidak-tidaknya percaya terhadap perbuatan yang aku lakukan itu ya sekarang kalau Yesus punya pribadi kedagingan itu bukan dikatakan pribadi Pak pribadinya satu tapi kepribadian kedagingan sama seperti Bapak Pak Albert Rumampuk rohnya rohnya satu itu rohnya Albert Rumampuk tetapi ketika kedagingan Bapak menginginkan sesuatu yang bertetangkan dengan kerohanian Bapak yang ada di dalam Bapak itu sendiri di dalam Bapak Rumampuk maka seolah-olah Bapak memiliki dua pribadi padahal itu dua kepribadian di dalam satu pribadi begitu ketika Yesus berkata lalukan cawan ini daripadaku tetapi bukan kendaku yang jadi kendakmu karena kedagingan Yesus ketakutan tetapi kerohanian tidak bisa dipaku roh tidak perlu takut itu Pak sama seperti saya saya rohnya satu tidak ada pribadi yang lain selain pribadi roh saya sendiri tetapi kepribadian saya itu dibagi dua ada kepribadian kedagingan ada kepribadian roh maka Alkitab berkata jangan kau melulu mengikuti kemauan daging bukan keinginan roh itu berbeda Pak kalau ada keinginan roh ada keinginan roh ada keinginan daging berapa ada dua pribadi diantara kita ini tidak gitu loh menikuti keperibadian anak manusia Bapak perlu tahu anak Allah itu sudah ada sebelum dia menjadi manusia loh anak Allah itu sudah ada logos itu sudah ada kan bersama dengan Bapak saya kan sudah bilang tadi saya kan sudah bilang Alpha dan Omega Yesus berkata apa Alpha dan Omega ya kalau dia bukan pribadi logos itu berarti apa itu apa itu tadi saya sudah bilang logos itu berasal dari kata Lego itu kata kerja ketika dikatakan dia nun itu kata Lego berubah menjadi logos maka menjadi bentuk nun karena kata logos dari mana logos kata kerja logos itu kata benda bukan kata kerja itu sebentar sebentar logos berasal dari kata dasar apa kata dasar apa Lego Bapak baru tahu terus kenapa mau saya buka mau saya bukakan biblos.com nya buka-buka aja buka-buka oke bagaimana saya secara memperlihatkannya disini sebentar ya coba Bapak buka biblos.com disitu kalau Bapak ya sebentar ya buat Pak share screen nanti saya ini saya konfirmasi disini oke sebentar ya saya buka dulu Yohana 1 ayat 1 kata benda itu loh bukan kata kerja dari mana saya kan bilang saya kan bilang kata benda Pak saya bukan bilang kata kerja dia berasal dengerin dengerin Pak Bapak salah ya ini tadi kata logos kata benda yang berasal dari kata dasar Lego yang adalah kata bentuk kerja oke sebentar lu kok lari kemana-mana loh kok lari kemana ya ya saya bilang logos itu kata benda siapa yang bilang saya bukan saya bilang bukan kata benda silahkan nanti dilihat lagi-lagi ya ya logos oke saya cek disini ya sebentar ya disitu kalau bapak buka biblos.com sebentar saya jelasin dulu kita buka leksikonnya disitu maka itu berasal dari kata Lego Aduh ini umat nih sebentar ya hmm agak susah ini Pak bukanya sebentar share screen coba boleh dibantu iya sebentar sebentar di biblos.com biblos.com oke ini saya share screen sebentar saya share screen ya oke oke ini ada dua mau share screen itu coba bapak sambil buka biblos.com eh host saya sembari share screen ya oke oke bisa Pak sebentar 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 di HP saya kurang tahu ya ini ada tulisan mic cam cam strip mic chat live udah ya memang sulit kalau memang lewat dari ini eh sulit dari itu dari HP coba saya bantu carikan biblos.com kalau memang ini atau bapak kirim link di WA ini muncul ya eh di situ dibuka biblos.com yohannesatwayat1 aa dibuka leksikon ya Pak yang sebelah kanan atas paling kanan baris kedua tunggu dulu di maiz.com ya ya johannes 1 1 bentar saya cari dulu ya ya bentar Pak ya saya share screen dulu berarti ini saya harus matikan dulu sebentar ini Pak ya itu leksikonnya bukan belum keluar sini iya betul walaupun itu itu di atas itu ada tulisan di bawah di bawah web itu ada tulisan eh di bawahnya WBT itu ada tulisan leksikon ah di klik leksikonnya oke leksikon nah ini sedangkan Pak nah itu ada kata leksikon berasal dari apa itu kata Lego tuh ya ini saya klik Logos ya itu karena udah nggak usah di klik-klik jadi itu Logos ya ya a word as embodying an ID a statement a speech from Lego jelas ya nah saya jelaskan ya di sini menurut penjelasan di blos.com bahwa kata Logos berasal dari kata Lego yang adalah verb kata kerja itu dijelaskan di Yohannes 1 ayat 3 dan Allah berfirman jadilah terang itu adalah pertama Allah tidak tidak berkata-kata begini Allah berfirman eh firman berfirman jadilah terang di situ Allah langsung berfirman tetapi kalau kalau sang firman ini dinyatakan yang lain dari Allah ya maka betul keanggapan bahwa yang jadi yang jadi Sarc atau daging itu adalah sang firman bukan Allah nah disitu kata Allah kata Teos tidak pakai kata sandang Allah itu adalah firman ya si Allah itulah lebih dia sendiri yang menjadi daging tidak di tidak dikatakan lagi Hoteos Hologos tidak nah ini dibuktikan itu membuktikan bahwa bapak beda sama anak karena tidak pakai kata sandang sekarang begini sekarang begini kalau anda menyatakan sang firman yang menjadi manusia bukan Allah itu sendiri maka firman adalah suatu hakikat lain dari Allah maka anda sama persis dengan saksi Yehova perbedaannya cuma ala setara sama ala hirarki firman adalah saya sudah tunjukkan tadi dari bahasa Yunan ya firman adalah bapak itu tidak berarti firman itu identik dengan bapak itu kan tafsir iya karena beberapa satu artikel disana begini namanya yang menjadi alasan saksi Yehova alasan saksi Yehova juga alasan saksi Yehova juga lari kepada artikel itu definite artikel pak kata sandang kata sandang tetap atau kata sandang tidak tetap alasan mereka sama kalau kami tidak pernah pakai alasan itu sama saya beda sama bapak baru pernah berada dengan saksi Yehova dong ya sumpah jadi mereka menggunakan mengatakan bahwa teos tidak menggunakan artikel itu membuktikan logos itu bukan teos logos itu bukan teos sekarang begini saja sekarang begini saja kalau kalau anda menyatakan Yesus karena keduanya berbeda makanya juga langsung dengan satu artikel disana oke selesai iya keduanya sudah semakin panas kita akan masuk ke dalam babak tanya jawab ya ya tarik nafas dulu kedua narasumbernya ya kita senyum dulu ya Pak Samuel mana senyumnya Bro Abe mana senyumnya senyum saya dari tadi oke kita udah pernah diskusi kok sebelumnya ya oke kita akan masuk ke dalam babak tanya jawab ya ini nanti yang bertanya adalah dari penonton sudah masuk beberapa orang disini disini jadi penonton itu tidak boleh mendebat kedua narasumber kasih penjelasan lalu bertanya harus ada pertanyaan ya sudah itu tidak boleh memberi tanggapan kembali hanya istilahnya memberi penjelasan bertanya diberi jawaban selesai ya ingat oke yang pertama tadi masuk terlebih dahulu Pak Bento silahkan Pak Bento buka micnya baik baik kepada siapa pertanyaannya kepada bro Samuel Syahad ya oke silahkan saya kasih tanggapan dulu tadi kan baru nanti pertanyaan kan ya harus ada pertanyaan pak ya oke oke siap siap berarti dengan mengatakan bahwa Yesus Bapak adalah Yesus roh kudus adalah Yesus dan Yesus itu adalah Yesus sendiri maka dengan demikian itu sama saja kita telah menghujat dengan keji bahwa Yesus sedang main drama ketika Yesus berdoa kepada Bapak karena Bapak itu sendiri adalah Yesus itu sendiri begitu juga dengan dengan demikian Yesus telah menipu para murid-murid dan para orang-orang percaya pada saat itu yang mengikuti dia karena sebenarnya Yesus telah menipu mereka dan mengatakan ketika dia berdoa bahwa dia berdoa kepada Bapak bahwa sebenarnya dia berdoa kepada dirinya sendiri begitu juga ini implikasinya akan terjadi kepada para rasul seperti katakanlah di dalam Roma 15 ayat 6 ketika dia berkatakan sehingga dengan satu hati satu suara kamu menguliakan Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus jadi kalau kita lihat juga di dalam Roma 15 30 tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh aku menisihkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku dalam 1 Korintus 1 ayat 3 kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu 1 Korintus 6 ayat 11 dan beberapa orang diantarakan pertanyaannya adalah begini apakah dengan demikian dengan demikian kita akan menghujat bahwa mereka-mereka itu para rasul sendiri pun telah menipu para jemaat telah menipu orang percaya pada saat itu karena ternyata Yesus itu Bapak itu adalah Yesus roh kudus itu adalah Yesus jadi sama saja mereka menipu semua bagaimana tanggapan anda? perusahaanmu jawabannya simple sekali kalau tidak salah oleh orang Batak tidak apa-apalah saya panggilnya ya bukan saya yang harus jawab itu Yesus sendiri Yohannes 16 ayat 25 Yesus berkata nih semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan tetapi terus terang memberitakan Bapak kepadaku jawaban saya ini konteksnya untuk tuduhan Laek tadi atau Amang tadi yang menyatakan berarti Yesus main sandiwara dong disini Yesus berkata aku berkata-kata dengan kiasan terserah Amang terserah Laek mau mengartikan kata kiasan ini artinya bicara nggak langsung atau bersandiwara atau pura-pura terserah Laek tetapi Alkitab LAI menuliskannya seperti ini ya jadi murid-murid berkata kenapa engkau tidak berkata terus terang saja kepada kami nah Yesus juga menjawab kepadamu diberikan hikmat kepada yang lain tidak jadi kalau kalau misalnya saya mau menjawab dari pertanyaan Amang atau Laek kenapa Yesus tidak mau bersandiwara karena kepadamu tidak diberikan hikmat kepada yang lain diberikan hikmat atau kepada kamu diberikan hikmat yang lain tidak itu jawabannya kenapa Yesus berkata dengan kiasan itu jawaban saya itu jawaban dan juga ada kawan-kawan dari Ones bisa mengajukan pertanyaan kepada Trinatarian biar berimbang oke ini saya masukkan Pak Dev Niel silahkan Pak Dev Niel mau bertanya kepada siapa Pak Dev Niel Pak Dev Niel Pak Dev Dev Niel teman-teman Ones bisa juga masuk untuk mengajukan pertanyaan kepada pihak Trinatarian Pak Dev Niel Pak Dev Niel silahkan bertanya ya berpenjelasan lalu pertanyaan apa surat saya bisa terdengar ya oke bisa bisa halo ya bisa 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 terdengar bisa silahkan bertanya Pak ya ya terdengar sangat jelas ya saya mau ini bertanya kepada siapa mengenai penafsat kekiciran daripada Samuel mengenai mengenai Ones pasal 1 ad 1 dan ini ada ada kaitannya dengan Ones 1 ad 2 di situ jelas dikatakan bersama-sama kata-kata bersama-sama itu tidak bisa tidak itu harus ditafsirkan atau diartikan sebagai adanya pembedaan antara firman dengan Bapak dan itu jelas ditulis 2 kali baik di ayat 1 maupun di ayat 2 firman itu bersama-sama dengan Allah dan di ayat 2 juga dikatakan bahwa bersama-sama 2 kali dituliskan itu menunjukkan adanya suatu penegasan daripada penulis kitab Yohanes bahwa memang itu dibedakan antara Bapak dengan Yesus dan tidak bisa kita mengabaikan kedua hati itu begitu saja tapi anehnya Samuel ini tidak tahu lari kemana-mana dan sebagainya tidak mau dibahas masalah bersama-sama itu sehingga seolah dia sudah menjawab padahal dia tidak menjawab masalah terasa bersama-sama itu ya sekarang silahkan dijawab di Yohanes 1 ayat 1 terasa bersama-sama dan di Yohanes 1 ayat 2 disana juga ditulis terasa bersama-sama ya terima kasih Pak pertanyaannya Shalom Tuhan Yesus memberkati ya saya baca ayat 2 ya Pak iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah iya ini siapa disini sang Firman ya kalau menurut Trinitarian tetapi ayat 14 nya kan disitu Firman menjadi daging ya menjadi manusia jadi juga menjelaskan anak manusia anak manusia pribadi anak manusia ini bersama-sama dengan alam ya sekarang saya baca lagi ayah iya tetapi saya tidak menyatakan Firman Firman suatu hakikat Firman ini predikat Pak ya bentuknya predikat dari Allah ya jadi begini sampai saya lanjutkan dulu jangan cuman baca ayat 2 nya Pak iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah pertama-tama dikatakan saya satunya penutupan dan Firman itu adalah Allah ya Firman itu adalah Allah jadi Firman itu Allah berarti bukan-bukan Allah jadi kalau Firman itu adalah Allah dan Yehova adalah Allah Bapak adalah Allah nggak bisa 3 Allah 2 Allah tetap satu Allah ya tetapi dikatakan Echad ya betul setuju kita disitu sekarang saya baca ayat 3 nya segala sesuatu dijadikan oleh dia Pak Peniel kasih kesempatan untuk narasumber mau beri jawaban ya segala sesuatu sebentar ya segala satu dijadikan oleh dia berarti sang anak manusia kita bicara pribadi nih anak manusia memang baru ada ketika dilahirkan manusia Maria Maria dagingnya tetapi sang anak manusia itu sudah ada karena dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang jadi dijadikan di oleh dia ini siapa oleh anak manusia itu ya terus jadi artinya bersama-sama artinya bersama-sama itu bukan bukan membedakan bahwa Allah itu bukanlah sang anak manusia tidak bisa oh itu tafsir nah tetapi kan anda tidak suka saya itu udah menafsir sama seperti Pak Albert sekarang nyatakan saja satu ayat saja di dalam Alkitab yang menyatakan aku bukanlah Bapak kata Yesus itu cukup buat saya gitu loh ya oke saya rasa itu udah jawabannya ya udah cukup ya udah selesai udah ya oke udah cukup ya terima kasih Pak Peniel buat pertanyaannya untuk teman-teman yang lain disini hanya bisa memberi penjelasan dan pertanyaan setelah itu tidak boleh mendebat kedua narasumber ya oke terima kasih Pak Peniel Tuhan berkati saya keluarkan ya mohon maaf ya itu juga berlaku buat teman-teman yang lain ya silahkan buat pihak tim One S lain kalau ada yang mau masuk kalau enggak ada kita akan closing statement dari tadi Pak Samel terus yang diberi enggak apa-apa enggak apa-apa saya lebih suka malah enggak apa-apa ya oke memang luar biasa kedua narasumber ini ya jadi itu sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang lain ya saya harus bersikap adil buat keduanya jadi seperti yang sudah diingatkan di awal hanya bisa memberi penjelasan lalu memberikan pertanyaan tetapi tidak boleh mendebat atau memberi tanggapan kembali ya itu yang harus kita kita latih dari sekarang ya kalau mau berdebat nanti kita atur waktunya untuk perdebatan selanjutnya begitu ya Pak Samel ya setuju setuju oke ini ada Pak Ivan silahkan Pak Ivan masuk Pak Ivan ya shalom bisa dengar bisa bisa dong saya kenal suaranya Pak Ivan mau bertanya kepada siapa ya mau bertanya sama itu bro apa itu Albert oke silahkan oke bertanya shalom shalom bro Albert tadi saya mendengar semua urayan bro itu saya mencoba menggunakan segala kemampuan penalaran logis saya bro dan saya menghindari yang namanya asumsi dan penafsiran singkatnya begini bro saya mohon mohon bro menjawab pemahaman bro Albert tentang keluaran 34 ayat 5 sampai 7 Tuhan berseru kepada Tuhan itu sama nggak kira-kira Yesus berdoa kepada bermain sandiwara gitu itu aja bro Albert tapi mohon mohon keluaran 34 ayat 5 sampai 7 mohon dijawab atau diberikan penjelasan ini saya minta bantuan pengahaman bro gitu jangan pakai asumsi jangan pakai penafsiran gunakan logika logis berdasarkan ayat Alkitab bro kira-kira begitu bro Albert Allah berkenan terima kasih Shalom Shalom Pak oke bro AB bisa juga dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa itu tafsiran biar yang lain nggak salah paham silahkan oh iya mengenai tafsiran emang kan kita kebutuhan karena ayat Alkitab itu ditulis dan itu adalah tulisan daripada Allah yang penuh dengan hidup hikmat begitu luar biasa tidak terselami apa kita butuh mengaktifkan tersebut berdasarkan kaidah-kaidah misalnya kita harus melihat konteksnya kita harus melihat gramatika bahasa dunia OPL pakai Ibrani pakai GB-nya pakai Yunani kalau kita harus melihat latar belakang sejarahnya seperti apa itulah prinsip-prinsip dalam hermonetik yang harus kita gunakan untuk menjelaskan teks yang akan kisah mengerti itu adalah sebuah kewajaran seperti itu kalau tidak seperti itu ya kita akan mengalur kita coba kita coba kita kemana-mana Bapak tadi mengatakan 34 ayat ayat 5-7 turunlah Tuhan turunlah Yahweh elam awan lalu berdiri di sana dekat Musa menyerukan nama Yahweh berjalanlah Yahweh lewat dari depannya dan Yahweh salah penyayang dan penasih banyak jawab rumpah kasihnya ternyata ternyata apa masalahnya ya ternyata ada masalah dengan ini tadi tanya bapak apa ini mengenai ini iya tadi sebelum bapak bapak bertanya apa disini di hai 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 Pak Ivan diminta klarifikasinya Untuk pertanyaannya silahkan Pak Ivan Mengajukan pertanyaannya Memperjelas Bisa dengar ini bro Iya dengar Begini bro Albert Tadi kan sebelum saya masuk Ada yang bertanya Jadi maksud bro Samuel ini Samuel Sihan Itu suatu Kenapa itu Tuhan itu main sandiwara Nah saya minta penjelasan Atau pemahaman dari Bapak Tentang ayat luaran tadi Kalau ayat itu juga menyatakan Allah itu bersandiwara Tuhan berseru kepada Tuhan Yahweh berseru kepada Yahweh Kira-kira gitu bro Sudah pak Tadi Tadi ada teman yang mengatakan Bahwa Tuhan itu berasa di luar Itu dalam konteks Yesus itu berdoa kepada Bapak Kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Berdoa kepada Itu pertanyaan dari teman tadi itu Kalau begitu berarti ada sandwar di sana Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Jadi ada panggung sandiwara Dan saya setuju dengan itu Berarti ada sandiwara Dikatakan bahwa Bapak Menutus anak Bapak menutus anak Berarti itu adalah dua pribadi yang berbeda Karena hanya pribadi yang bisa mengutus pribadi Kalau manifestasi Ofici warna kan mengatakan bahwa Bapak itu satu pribadi Satu anak Begitu kan Pak Saya klarifikasi Pak Oke Pak Hanya memberi jawaban aja Kepada Pak Ipan Silahkan Pak Oke Kalau mau Pemahaman seperti warna seperti itu Itu berarti panggung sandiwara Dikatakan Kok Bapak mengutus dirinya sendiri Berbicara Berbicara Diberani satu Atamu ya Apa ngomong kepada anak Atamu ya Allah Jadi ada Bapak yang berbicara kepada anak Kalau anak ini hanya manifestasi Atau penujian daripada Bapak ini Ngapain dia ngomong itu Kalau bukan seorang pribadi Yang bisa berbicara Itu adalah seorang pribadi Atamu ya Allah Teos Kalau itu adalah pribadi Orang yang sama Berarti Bapak Berbicara Yesus Berarti ada panggung sandiwara Berarti al-bicara Yang dipenuhi dengan sandiwara Nah itulah posisi Pengaportasi Yang suka bermain sandiwara Tapi trinitarian Seperti itu Lalu Bapak mengatakan Dalam keluaran Tuhan itu Menyerupkan nama Tuhan Atau dalam kejadian hari Yang dikatakan Tuhan Yahweh Berasal dari Yahweh Bagi kami Terintarian itu Nama salah Karena Allah itu Memang sebuah kekas Yesus adalah Yahweh Rokutus Yahweh Anak adalah Yahweh Jadi kalau dia Digambarkan Sekarang akan ada Ada seakan-akan Yang ada dia Yahweh disana Itu menunjukkan Kejamakan Tentu dalam diri Nah kalau kita hanya Mendasari pada Teks kejadian Dan teks yang diangkat Tadi Memang berjelas Kita masuk ke dalam PB Kalau dalam Yang sama-sama Ketika kita masuk ke dalam PB Bersama Kata pros Disana ada Kata pros Itu menuju Pada relasi Dan relasi Antara pribadi Bapak Dan manifestasi Anak Mana bisa ini Manifestasi Bisa berrelasi Dengan Bapak itu Bersambung Berrelasi Dengan pribadi Yang lain Dalam ini Kata pros Disana Menuju Relasi Personal Relasi Antara pribadi Bapak Dan manifestasi Bapak Ini lagi Sebagai panggung Di sana Ini saya tidak masalah Dengan teks Yang diangkat oleh Bapak Yang bertanya Tadi Digambakan Sekarang ada Dua Yahweh Dalam taruh putih Karena memang ada Kejamakan Tentu Dalam Bidia Allah Kalau kita Melihat Tekstasi Dalam PB Kejamakan Bapak Pribadinya Kenapa Satu bisa Memang Pering Lain Satu bisa Mengasih Pering Lain Satu bisa Mengikuti Lain Satu bisa Mengenai Lain Menunjukkan Adanya Pribadi yang Berbeda Oke Saya rasa Itu jawaban Dari Bung Albert Ya Terima kasih Buat Pak Ipan Next Kita Lebih dalam lagi Kita akan diskusi Lagi soal ini Ya Tuhan berkati Pak Ipan Pak Ipan Boleh live Untuk Yang lain Bisa bertanya Kembali Tuhan berkati Ya oke Silahkan Pak Olvili Jaluhu Jaluhu Pak Alvi Jaluhu Belum Masuk Ya Bentar Silahkan Pak Olvili Jaluhu Mau bertanya Kepada Siapa Kepada Pak Samuel Sihan Oke Saya Bentar Salam Pak Samuel Sihan Salam Bagaimana kabar Le Baik Baik sekali Le Sehat Saya mau tanya dulu Pak Kalau menurut Pengertian Bapak Kami itu Dua pribadi Atau satu pribadi Kami itu Secara Explicit Ya udah jelas Lebih dari Satu pribadi Pak Oke Saya mau Tunjukkan Ayat Yohanes Pasal 10 Ayat 30 Oke Dalam bahasa Indonesia Aku dan Bapak adalah satu Dalam bahasa Yunaninya Ego Kai Ho Ego Kai Ho Pater And Esmen Aku dan Bapak Adalah Satu Nah perhatikan Pak Kata Esmen disitu Kami adalah Jadi sudah penegasan sebenarnya Aku dan Bapak itu Adalah Kami adalah Itu sudah dua pribadi Nah saya kembali ke Silahkan Bapak tanggapin Nanti Saya kembali kepada Kai Hologos Prostonteon Dalam aturan bahasa Yunani Kalau dia ada artikel Itu namanya beridentitas Berpribadi Nah jadi Hologos itu pribadi disitu Bersama-sama dengan Tonteon Itu Tonteon itu pribadi Pasti pribadi Bapak Jadi bersama-sama dengan Pribadi Bapak Saya bersama-sama dengan Bapak Itu mustahil Oke Silahkan ajukan pertanyaan Pak Nah Nah saya mau Pak Asya Aan itu Membanta Struktur bahasa Yunani itu Karena kalau Menurut One Nes itu Struktur bahasanya begini Hologos And Hoteos Sedangkan teks aslinya Itu Niteos And Hologos Itu loh Itu Cocok Coba Coba Banta Struktur bahasa Yunani itu Saya Silahkan dijawab Pak Samuel Oke Sekarang begini Gak usah kelamaan Kalau nanya Jadi gini ya Gak usah lari ke bahasa Yunani Di bahasa Di teksi Beraninya Kan sudah dikatakan Siapa yang mau Kuntus Siapa yang mau Kuntus Untuk kita Disitu Tuhan Memakai kata Bentuk jamak Siapa yang mau Kuntus Untuk kita Bukan untuk aku Ya Gak usah lari-lari Ke bahasa Yunani Itu mah udah lama Urut cerita-cerita Begitu ya Jadi Menjelaskan Bentuk jamak Disini Bukan menandakan Bahwa itu Pribadi yang Berbeda Pak Kan saya sudah Menyatakan tadi Ketika Ya Yehova Disebut Elohim Itu bentuknya jamak Tetapi Bukan menandakan Bahwa Yehova memiliki Pribadi yang banyak Tidak Kepribadi yang Banyak Iya Kehakikatan Dia yang banyak Iya Maaf Maaf Maksud saya itu Saya tidak lari ke Bahasa Ibrani Gak usah lari Bahasa Ibrani dulu Itu teks Perjanjian baru itu Tes Yunani Pak Oke Saya tidak lari ke Bahasa Ibrani Sekarang kita bukan Debat disini Pak Jadi beginilah Saya tidak Ahli bahasa Yunani Saya gak Mosok tahu Ya Di dalam bahasa Ibraninya sudah Dinyatakan disitu Siapa yang mau Kuntus untuk kami Kan sama Sama Yunaninya tadi Kenapa harus Protes sih Siapa yang mau Siapa yang mau Siapa yang mau Kuntus untuk kita Sama itu Sifat sama yang tadi Bapak juga bisa Pake ayat itu Cuman karena Bapak Gak pernah tahu Kan begitu Karena lain gak pernah tahu Nah Jadi saya sudah katakan Saya ulangi sekali lagi Bahwa Keilahian dari Yehovah Itu Ala itu roh Tidak bisa dikatakan Yahid Tunggal Tetapi dikatakan Ehad Satu yang bukan Tunggal Bukan numurik Bukan numurik Sebiji Bukan Ya Makanya tadi Saya hadirkan Kata-kata yang tadi Tuhan berseru Kepada nama Tuhan Yehovah berseru Kepada Yehovah Tahtamu ya Allah Tadi Pak Albert Sudah memberikan itu Dalam perjanjian baru Jadi kami disitu Bukan menandakan Jangan terus Ditafsirkan Kan anda disitu Menafsirkan Oh berarti Dengan adanya kami Berarti Yesus Bukanlah Bapak Yesus gak pernah ngomong Aku bukan Bapak Saya gak pernah Pake tafsir Ya begitu aja Sekian Oke Terima kasih buat Pak Ini Pak Ofili ya Tidak boleh memberikan tanggapan Kembali Silahkan Saya keluarkan ya Tuhan Yesus memberkati Jadi diingatkan Buat teman-teman yang lain Disini hanya bisa Kita bertanya Pertama menjelaskan Lalu bertanya Ya Tetapi tidak boleh Mendebat balik Ya Itu berlaku juga Nanti buat Trindatarian Pokoknya Apa yang saya sudah tetapkan Itu juga Akan berlaku Sebaliknya Ya Silahkan Tadi ada Pak Michael Tapi sepertinya terputus Dan keluar Sekarang Buat Pak Harry Silahkan Pak Harry Buka Buka mic-nya Pak Shalom Shalom Pak Mau bertanya kepada siapa Pak Pak Samuel apa kabar Shalom Pak Albert Baik Shalom Iya Teman-teman semua ini Saya mau bertanya Kepada dua-duanya sih Tapi pertama Kalau saya menyimpulkan Dari perdebatan ini Adalah Bahwa Saya tertarik tadi Pak Dari Pak Samuel Bahwa Wanes itu tidak menolak Trinitas Hanya bedanya Pandangan mereka Tuhan itu bukan Tiga pribadi Tetapi satu pribadi Di dalam Itu kan Sementara Trinitas Kebalikannya Ya disitu yang Gak mau ketemu Nah ending dari semuanya Itu yang mau saya tanyakan Kepada dua belah pihak Saya tidak mendebat Saya hanya Pengen tahu Statemennya saja Yang terakhir Baik yang Uanes maupun Terima kasih Di mata Anda berdua itu Pada akhirnya Saya hanya pengen tahu Statemen terakhirnya Keceh Thank you Thank you Thank you Terima kasih Oke Boleh live Pak Sekarang Pak Michael Sumigar Silahkan Pak Michael Sumigar Halo Pak Michael Sumigar Pak Michael Sumigar Pak Halo Kayaknya gangguan Pak Michael ini Nah ini Pak Michael Silahkan Mau pertanyaan kepada siapa Pak Mau pertanyaan kepada siapa Sihan dulu ya Berarti bertanya kepada dua-duanya Bukan Kewane saja Oke Bentar Iya Kedengaran gak ya Kedengaran Kedengaran Masih kedenaran gak ya Iya sudah Kedenaran Langsung aja Pak Langsung Silahkan bertanya Oke Iya Saya mau tanya dulu Bagaimana Bagaimana Bapak mengartikan Wah Di kejadian Kejadian 19 Ayat 24 Disitu Karena disitu Ditulis dengan Dua Nama Tetragramaton Itu menunjukkan Bahwa Disitu ada Dua pribadi Jadi Bagaimana Bapak Mengsinkronkan Bahwa Allah itu Cuma satu person Kejadian Kejadian 19 Ayat berapa Pak Ayat 24 Kemudian Tuhan Menurunkan hujan belerang Dan api Atas Sodom Dan Gomorrah Berasal dari Tuhan Dari langit Oke Begini Jawabannya Ya disini Saya pakai Teks aslinya ya Kata Tuhan disitu Diterjemahkan dari Kata Yehova Atau Yodhe Vavhe Ya Yodhe Vavhe Artinya Sebentar dulu Sebelum saya mau menjawab Berdasarkan Teta Matron Teta Gramaton Gramaton Ibrani Yang 22 huruf Dari Aleph Sampai Tav Itu Yodhe Vavhe Atau Yodhe Vavhe Simboliknya Atau literalnya Itu diartikan begini Nanti Bapak cek sendiri Lihat tangan Lihat paku Ya Jadi Saya jelasan sekarang Kemudian Yehova menurunkan Hujan pelerang Dan api atas Sodom Dan Gomorrah Berasal dari Yehova dari langit Kata Tuhan disini Bukan 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 Kata aslinya loh Pak Jadi disini Menunjukkan kepada Satu pribadi Yaitu Yehova Yehova itu satu pribadi Ya Kecuali ada seorang Ah Sebentar Sebentar Pak Enggak disana Ditulis dengan Oke Sekarang begini Sekarang masalahnya begini Bukan Ya Gak apa Pak Michael Jangan mendebat ya Ya Disini dikatakan Kemudian Tuhan Menurunkan hujan pelerang Ini kata Tuhan pertama Lalu kata Tuhan kedua Berasal dari Tuhan Jadi ini bukan Dua pribadi Pak Kecuali disebutkan Kemudian Kemudian Yehova menurunkan hujan pelerang dari Apas Berasal dari Anak manusia Dari langit Atau berasal dari Malaikat Atau dari Mikael Atau dari Gabriel Tapi tidak Disini tetap Satu kata Tuhan Yang diobdosi dari Tekstin Tani Yehova Berarti satu pribadi Ya Kemudian Tuhan menurunkan hujan pelerang Dan api atas Sodom Dan Gomorrah Berasal dari Tuhan Disini sama-sama Dan kalau Bapak Kalau Bapak mengacu Dengan berpikir Cara pandang orang Ibrani Ini gak ada Gak ada dua pribadi disitu Gitu Itu aja jawaban saya Kenapa Anda tanya Kenapa Kenapa satu pribadi Kenapa dua pribadi Karena satu Satu proper name disitu Yehova Yehova Bukan Tuhan Bentuk terjemahan Loh ya Disitu pakai kata Yehova Berarti satu pribadi Oke sudah cukup Pak Samuel Sudah cukup Ya Oke Terima kasih Pak Michael Sumigar Tuhan Yesus memberkati Silahkan live ya Buat teman-teman yang lain Yang mau bertanya silahkan masuk Ya Yang banyak di kolom komentar nih Banyak sekali Silahkan masuk Ada Pak Salam Manurung Ya Kawan-kawan daripada Pak Samuel Siahaan Silahkan Bertanya kepada Pihak Trinetarian Pak Abe Kelihatannya sudah Sangat siap Untuk memberikan jawaban Ya Oke kalau memang Tidak ada lagi Kita akan closing statement Closing statement Masih ada lagi yang masuk Sepertinya tidak ada Oke kita mau closing statement ya Saya tutup dulu bro abnya Sebentar Closing statement Setelah detiknya berjalan Silahkan untuk Pak bro Samuel Siahan Untuk closing statement Bentar Oke Silahkan Ya terima kasih Pertama-tama Buat Tuhan kita Yeshua Hamasyah Yehova kita Yang telah Menonton kita Dalam diskusi Pada hari Minggu ini Ya Terima kasih Buat Teman-teman yang Menyelenggarakan Buat host kita Samuel The host Buat Rekan Diskusi saya Pak Albert Rumampuk Salam kenal Mungkin seingat saya Kita sudah pernah diskusi ya Jadi Hasil dari Diskusi ini Berjalan dengan baik Dengan Menurut pandangan saya Bukan pasti benar ya Menurut pandangan saya Saya rasa Saya sudah Berdiskusi Dan menjawab Dengan Dalil-dalil Ayat Alkitab Ya Bukan dengan Premis yang saya Buat sendiri Tafsiran saya sendiri Atau apapun itu Yang di luar Alkitab Ya Jadi kalau ada orang yang Menuduh Oh kamu eksegesa Oh kamu eksegesa Ya Terserah Ya Tapi semua Saya jawab dengan Dalil ayat Alkitab Nah Jadi saya berharap Supaya Jika ada teman-teman Yang nanti akan Berdiskusi dengan saya Seperti Pak Rumampuk ini Hadirkanlah Jawaban Penjelasan Dengan Ayat Alkitab Jangan Mengartikan sendiri Tidak boleh berkata Tidak bisa diartikan Seperti itu Saya gak mau Mengartikan Alkitab Yang ngomong Yang ngomong Bukan saya Tuhan Apakah Apalah saya Ini Menafsirkan Firman Tuhan Tetapi Firman Tuhan Tuhan sendiri Sudah menafsirkan Ya Jadi Seperti itulah Kalau Berdiskusi dengan Saya Harus didasarkan Dengan ayat-ayat Alkitab Tekstual Ya Tekstual Ya Jadi Terima kasih Sekali lagi Buat semua teman-teman Albert Rumampuk Samuel The Host Kepada Tuhan kita Yahweh Yeshua Hamasyah Yang sudah Menyelenggarakan Dan membuat Kita selalu damai Tentram Dalam berdiskusi Teman-teman Bisa mendapatkan Roh sukacita Merasakan sukacita Mendapat suatu ilmu Pengetahuan baru Dari saya Dari penjelasan saya Bisa menjadi berkat Kiranya saya bisa menjadi berkat Buat teman-teman Dan teman-teman juga bisa Menjadi berkat Buat yang lain Dari Apa yang saya ceritakan Yang saya Beritakan tentang Injil Berita kesukaan besar Atau Eung Galion Kira-kira itu saja Closing statement saya Sekian dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Silahkan Terima kasih pak Ntar saya kembalikan dulu Menitnya Tidak dihabiskan waktunya Pak ya Sudah kenyang pak Oke Sekarang kita mau dengar Closing statement Dari Bro Abe Silahkan bro Abe Sampai waktunya Sudah berjalan Oke Terima kasih Jadi Sebetulnya itu Alkitab sudah Sangat berhasil Mencatat Bahwa Allah itu Bukan hanya Esat Ehat Satu Tetapi juga memiliki Tiga pribadi Nah ini sudah terindikasi Sejak kita pertama DPL disana Itu dalam kejadian Itu dalam kejadian 126 322 Sebelah saya 7 Ada kata kita disana Itu adalah kata ganti Orang pertama Bentuk Jamak Lalu Juga dalam Yesaya 6 Ayat 8 Juga ada kata Kami disana Juga menunjukkan Pada kata Bentuk Jamak Nah itu digunakan Oleh Pak Samuel Ada dalam Sesitanya Jawab itu PRCNISB Mengatakan Siapa yang akan Kuutus Dan siapa yang Mau pergi Untuk kami Jadi ada kata Kami disana Kata kami disana Jelas adalah Bentuk Jamak disana Dan Itu jelas Tidak menunjuk Pada kejamakan Manifestasi Atau Kejamakan Kejamakan Perwujudan Tidak Tapi kalau kita Melihat ayatnya Yang mengutus Yang mengutus ini Bisa adalah Seorang pribadi Yang diutus adalah Orang pribadi juga Jadi kata kami disana Tidak bisa ditentukan Sebagai Menunjuk kepada Manifestasi Daripada alam Tidak bisa Pribadi Nah Lalu Juga ada Misalnya teks Dalam kejadian 19-24 Dimana Tuhan Turunkan hujan Belerang Yang berasal Dari Tuhan Ada dua kata Yahweh disana Ya Memang ini Ditafsirkan sebagai Satu pribadi Menurut Pak Samuel Tapi ini sebetulnya Sekarang akan Membicarakan Ada dua Yahweh disana Ada dua Tuhan disana Kalau satu pribadi Mengapa diulangi Sebanyak dua kali Kata Yahweh disana Itu sebenarnya adalah Senjatanya pihak Terintarian disana Bukan untuk Oneness Tapi Pak Oneness sudah Pak Samuel Sudah Menggunakan peluru Yang digunakan Untuk menyerang Pak Samuel Sendiri Yahweh Bisa menurunkan Hujan berlerang Berasal dari Yahweh Itu menunjukkan Ada kejamakan disana Nah tetapi Memang belum jelas Kalau kita hanya melihat Ayat-ayat Dalam perjanjian lama Nah kita harus Masuk kepada Perjanjian baru Dimana disana Dicatat ada Komunikasi Antara Bapak dan Anak Misalnya Dalam Oneness 17 Ayat 5 Saya katakan tadi Lalu ada Ibrani Sabah 8 Lalu ada Bapak yang Mengutus Anak Saya gunakan Tekst tadi Dalam Yohanes 3 Ayat 16 Ayat 16 Mengarungi Dan mengutus Bapak Mengarungi Dan mengutus Anak Lalu Yohanes 6 Ayat 38 17 Ayat 18 Galatia 4 Ayat 4 Mengutus Lalu Kalau kita Ketika Dan roh kudus Roh kudus juga Dikutus oleh Bapak Dan anak Dalam Yohanes 14 Ayat 16 15 Ayat 16 Dan seterusnya Kemudian Bapak Mengasihi Anak Sebelum Dunia Dijadikan Dalam Yohanes 17 Ayat 24 Nah ini Menunjukkan Ada Kejamakan Di dalam Diri Allah Dan ini Menunjuk pada Kejamakan Pribadi Tidak bisa Ini menunjuk Kepada Kejamakan Manifestasi Dari Allah Karena itu Hanya bisa Dilakukan oleh Pribadi-pribadi Manifestasi Tidak bisa Melakukan Hal tersebut Maka ajaran Oneness Pentakostalism Yang hanya Berpendapat Bahwa Allah Itu satu Pribadi Dalam Tiga Manifestasi Tiga Perwujudan Itu Menurut saya Keliru Dan pandangan Oneness Pentakostalism Ini Tidak sesuai Dengan Alkitab Nah saya sudah Membuktikan Berdasarkan Yonah 1 Ayat 1 Dan sebagainya Dimana Bapak Dan anak itu Sudah ada Sejak kekekalan Lampau Dan menjalin Persekutuan Intim Dan itu Dari kata Pros Dalam Yonah 1 Ayat 1 Itu adalah Relasi Personal Bukan Relasi Antara Pribadi Dengan Manifestasi Antara Pribadi Dengan Pengujudan Tidak Tetapi Relasi Personal Yang bisa Berhubungan Intim Saling Mengasihi Sejak Kelampau Itu hanya Bisa dilakukan Pribadi Pribadi Bukan Yang Tidak Berpribadi Lalu Dalam Yonah 1 Ayat 1 C Hanya Ada satu Artikel Di sana Itu jelas Membedakan Antara Bapak Dan Bogos Itu tidak bisa Dijabat oleh Pak Samuel Di sana Lalu Pak Samuel Tanya Dalam Diskusi Tadi Mana Ayat Aku Dan Bapak Adalah Satu Ini Ada lucu Ya Karena Pak Samuel Menuntut Ayat Secara Huruf Ya Yang Eksplisit Nyatakan Seperti itu Pak Samuel Ini Sedang Menyontek Para apologet Islam Alkitab Itu Tak Boleh Dipaksakan Dengan Cara Bapak Yang Satu Kata Firman Bersama Bapak Firman Menjadi Manusia Itu Bukti Bahwa Bapak Itu Bukan Firman Jadi Ketunggalan Dan Kejamakan Tertentu Dalam Dini Allah Ditunjukkan Oleh Tekst Tekst Seperti yang Sudah Katakan Tadi Itu Tidak Bisa Dimengerti Secara Sabelianisme Atau Ones Pentakostalism Yang Menganggap Bapak Satu Pribadi Dengan Tiga Perwujudan Tidak Bisa Itu Hanya Bisa Tekst Tekst Yang Menunjukkan Ketunggalan Dan Kejamakan Dalam Bibi Allah Satu Bisa Ngomong Kepada Yang Lain Satu Bisa Mengasih Yang Lain Bisa Mengaruh Pribadi Yang Berbeda Ini Sebetulnya Kelemahan Daripada Ones Pentakostalism Ini Sebetulnya Pada Prinsip Hermonitik Pak Sian Mengatakan Jangan Menafsikan Alkitab Ini Adalah Perkataan Ilahi Yang Sangat Dalam Yang Dikatakan Oleh Allah Yang Tidak Terbatas Jadi Kita Harus Menafsikan Prinsip Yang Benar Agar Supaya Kita Bisa Memahami Alkitab Serbenar Lihat Konteks Lihat Histories Gramatical Seperti Apa Kita Gabungkan Semuanya Lalu Kita Bisa Mengerti Alkitab Dengan Baik Ya Begitu Aja Pak Pak Kurang Sekarang Berikan Senyumnya Kedua Pihak Ya Mana Senyumnya Luar 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 Biasa Jadi Meskipun Kita Berdebat Bukan Berarti Kita Saling Membenci Amen Amen Buat Yang Di kolom Chat Katakan Amen Ya Amen Ini Pak Heri Ada Lagi Silahkan Pak Heri Ya Nanti Kita Minta Pak Heri Ikim Untuk Berdoa Tetapi Hal Yang Pertama Saya Mengapresiasi Kedua Para Debater Yang Hari Ini Hadir Mampir Di Gubuk Saya Lebih Baik Ada Di Di Rumah Sendiri Daripada Di Adu Jangkrik Di Rumah Orang Lain Ya Terima Terima Kasih Buat Pak B Terima Kasih Buat Pak Samuel Yang Pertama Saya Apresiasi Beliau Berani Jujur Tidak Banyak Dari Kelompok Ones Yang Berani Jujur Maksudnya Mereka Banyak Yang Tidak Mau Mengakui Dirinya Sebagai Ones Tidak Mau Mengakui Sebagai Sabelion Tidak Mau Mengakui Dirinya Sebagai Jesus Only Tetapi Bro Samuel Berani Hari Ini Mengakui Dirinya Sebagai Ones Bro G Jesus Only Atau Apapun Sebutannya Bagi Beliau Tidak Ada Masalah Yang Penting Argumen Begitu Kan Ya Nah Itu Bagi Saya Dan Yang Kedua Beliau Tidak Tebang Pilih Beliau Tidak Merasa Sebagai Grand Master Catur Yang Harus Debat Dengan Siapa Debat Dengan Siapa Gitu Ya Tapi Kita Bersyukur Mau Berdiskusi Dengan Bro Albe Saya Lihat Keduanya Sangat Luar Biasa Menyajikan Data Yang Luar Biasa Dan Tentu Keduanya Menggunakan Sama-sama Tafsir Ya Kan Kalau Tidak Menggunakan Tafsir Berarti Penjelasannya Adalah Asumsi Ya Lalu Silakan Buat Pak Harry Kim Tadi Ada Mau Ngomong Sesuatu Baik Halo Tapi Ini Bukan Pesan-pesan Terakhir Jadi Begini Saya Saya Tipikalnya Lihat Perdebatan Semacam Ini Untuk Mengasah Intelijensi Kisah Dan Saya Suka Mencari Titik Temunya Seperti Yang Saya Tanyakan Tadi Titik Temunya Disitu Ternyata Pengesalah Tuhannya Siapa Oh Sama Ya Sudah Selesai Ini Bagi Saya Dan Banyak Yang Tidak Bisa Mengikuti Nah Tetapi Yang Terpenting Saya Adalah Karena Saya Adalah Jemaat Menanyakan Teman Saya Dimana Wanes Itu Apa Sih Kamu Wanes Trinitarian Saya Bila Aku Sendiri Tidak Tahu Bagi Para Viewer Nasihat Saya Adalah Yang Terpenting Sekarang Adalah Setelah Melihat Ini Yang Terpenting Bagaimana Kita Meyakinkan Sesuai Dengan Kemampuan Daya Tangkap Orang Non Kristen Bahwa Yesus Adalah Yesus Yesua Masya Apapun Itu Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Itu Poin Bagi Saya Dan Jangan Sampai Lupa Disitu Terus Bagi Saya Juga Para Viewer Silahkan Anda Menilai Mana Yang Paling Tempat Untuk Ladang Pengijilan Dan Lain Sebagainya Dan Gunakan Seperti Rasul Paulus Di Yahudi Seperti Yahudi Yunani Seperti Yunani Dan Tujuannya Supaya Memenangkan Sebanyak Mungkin Orang Karena Saya Pernah Saya Menjelaskan Menyederhanakan Jadi Tugas Kita Menyederhanakan Bagaimana Orang Bisa Menangkep Tuhan Kita Di dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Adalah Allah Yang Esa Apapun Dan Sebagainya Sehingga Mereka Terima Yesus Pengetahuan Tentang Tuhan Jadi Saudara Saudara Sekali Terutama Viewer Yang Kalangan Jemaat Yang Saya Sampaikan Pengetahuan Oke Tuhan Memberkati Saya Salud Dengan Kedua Belah Bihak Ini Luar Biasa Saya Masih Berbelanja Belajar Dengan Baik Kita Berdoa Sudah Boleh Berdoa Baik Mari Tuhan Terima Kasih Kau Luar Biasa Kami Berkati Pak Albert Pak Samuel Sahabat Kami Kau Kau Di tempat Ini Berkati Supaya Channel Ini Bisa Menjadi Channel Pembelajaran Dan Terutama Memuliakan Tuhan Yang Luar Biasa Juru Selamat Kami Sehingga Namamu Tuhan Saja Yang Kami Akung Akung Dari Pengetahuan Ini Tuhan Biarlah Kami Bisa Membiming Setiap Orang Untuk Berpengalaman Dengan Tuhan Dan Kami Menghasilkan Buah Roh Engkau Luar Biasa Berkati Hari Ini Dalam Nama Bapak Putra Dan Ruh Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Allah Kami Thank you Mereka Terima kasih Terima kasih telah menonton!